Qin Fei Yang juga mengangkat kepalanya untuk melihat Dong Zheng Yang, matanya bersinar. Meskipun Dong Zheng Yang telah menjadi ahli perang terlebih dahulu, dia belum membuka pintu menuju potensinya. Setengah tahun telah berlalu, dan budidayanya belum membaik sama sekali. Namun tak bisa dipungkiri, dengan kekuatan Dong Zheng Yang saat ini, ia memang punya kualifikasi untuk menjadi pahlawan. Dong Zheng Yang melirik Qin Fei Yang, lalu mengamati kerumunan di sekitarnya dan berkata tanpa ekspresi, saya samar-samar mendengar bahwa seseorang ingin menantang saya. Kakak Dong, Qin Fei Yang lah yang ingin menantangmu. Baru saja, ketika dia mendengar bahwa kamu telah maju ke alam raja, dia sangat tidak yakin dan mengancam akan menurunkanmu dari tahta. Ya, kami semua berjuang untukmu, tapi lihat, dia benar-benar memukuli kami seperti ini. Kakak senior Dong, orang ini terlalu sombong. Kamu harus memberinya pelajaran. Su Yang dan Wu Yang meraung marah. Membuat sesuatu dari ketiadaan, sungguh tak tahu malu. Ren Wu Shuang merasa sangat marah. Namun, ekspresi Qin Fei Yang tenang dan tidak terganggu, seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikitpun. Mata Dong Zheng Yang berbinar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu yang ingin menantangku? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang tidak menjawab dan malah bertanya. Dong Zheng Yang menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, menukik ke bawah, mendarat di alun-alun, dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Melihat ini, Wu Yang dan Su Yang mengerucutkan bibir mereka menjadi senyuman dingin. Tapi ketika semua orang mengira Dong Zheng Yang akan menyerang Qin Fei Yang, Dong Zheng Yang melewati Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Seluruh penonton tercengang. Hah! Sebelum ada yang sadar kembali, tamparan keras terdengar di alun-alun. Semua orang menoleh dan melihat Dong Zheng Yang berdiri di depan Wu Yan, mengangkat lengannya dan terus-menerus menamparkan Wu Yan. Wu Yan tercengang. Su Yang juga tercengang. Hah! Adegan itu sunyi, dan hanya suara tamparan keras yang terdengar. Beberapa saat kemudian, wajah Wu Yan membengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan baik. Setelah menamparkan Wu Yan lebih dari selusin kali, Dong Zheng Yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Wu Yan segera dikirim terbang. Dia berguling-guling di tanah dalam keadaan menyedihkan dan menjerit kesakitan. Suara mendesing. Berikutnya. Dong Zheng Yang melonjak ke langit dan mendarat di depan Su Yang. Melihat situasinya tidak baik, Su Yang segera melarikan diri ketakutan. Tapi di hadapan sekte perang, mungkinkah seorang kaisar perang seperti dia bisa melarikan diri? Tentu saja tidak. Ledakan. Dong Zheng Yang melepaskan kekuatannya dan langsung memenjarakan Su Yang di dalam kehampaan. Kemudian, tanpa ampun, dia naik dan menamparnya beberapa kali. Memukul. Pada akhirnya, Su Yang juga terlempar oleh kipas angin, dan dia berguling di samping Wu Yan sambil melolong sedih. Aku benci orang sepertimu yang tidak mampu dan masih ingin menabur perselisihan. Apakah menurutmu aku bodoh? Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Jika ada yang berani menatapku lagi, aku pasti akan membuat mereka meninggalkan istana bagian dalam dengan tandu. Dong Zheng Yang mengalihkan pandangannya ke seluruh penonton, tatapan dinginnya menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Tidak ada satupun suara di tempat kejadian. Suasananya senyap seperti kematian. Sepanjang seluruh proses, ekspresi Qin Fei Yang tetap tenang. Tindakan Dong Zheng Yang sepertinya sesuai ekspektasinya. Wu Yan dan Su Yang sangat marah. Awalnya, mereka ingin Dong Zheng Yang memberi pelajaran pada Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan diberi pelajaran oleh Dong Zheng Yang. Setelah ditampar berulang kali di depan umum, Su Yang sudah kehilangan akal sehatnya dan berteriak pada Dong Zheng Yang, kamu pengecut. Hmm. Dong Zheng Yang menunduk untuk melihat Su Yang, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Apakah aku salah? Kehancuran keluarga Dong disebabkan oleh Qin Fei Yang. Bukan saja kamu tidak membalas dendam terhadap anggota klanmu, kamu bahkan membantunya. Apakah kamu layak atas kerabatmu yang telah meninggal? Su Yang meraung. Ini adalah dendam pribadi antara saya dan Qin Fei Yang. Apakah saya perlu campur tangan anda? Mata Dong Zheng Yang berkedip karena kedinginan. Suara mendesing. Dia menukik ke bawah, mendarat di depan Su Yang, dan langsung menendang perut bagian bawah Su Yang. Aduh. Langsung. Su Yang melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Seluruh tubuhnya terbang seperti meteorit, disertai ledakan keras, dan menghantam puncak gunung di seberangnya. Lalu, Dong Zheng Yang menatap Wu Yan lagi. Kamu tidak harus melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Tatapan Wu Yan bergetar, dan dia membanting kepalanya ke tanah. Kepalanya langsung berdarah dan dia pingsan di tempat. Eh. Qin Fei Yang tercengang, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Su Yang dan Wu Yan bisa dikatakan memilih wall dan pulang tanpa dicukur kali ini. Namun, yang lainnya sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Pertama, Lu Xing Chen. Namun situasi Lu Xing Chen lebih istimewa. Mungkin itu benar-benar karena dia telah mati sekali, jadi dia lebih berpikiran terbuka tentang segala hal dan tidak ingin berdebat dengan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, bahkan Dong Zheng Yang pun seperti ini. Awalnya, mereka bertiga adalah musuh Bebu Yutan, tapi sekarang, mereka sepertinya berteman. Apa sebenarnya yang terjadi di antara keduanya? Pada saat ini, Dong Zheng Yang tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei Yang, matanya sangat tajam. Qin Fei Yang juga menatap Dong Zheng Yang, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Keduanya hanya saling memandang seperti ini. Suasana berangsur-angsur menjadi sedikit husuk. Namun pada akhirnya, Dong Zheng Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan terbang menuju istana budidaya. Tunggu. Qin Fei Yang berbicara saat ini. Apa masalahnya? Dong Zheng Yang mengerutkan kening, berhenti dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang berkata, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Faktanya, kali ini dia kembali ke istana bagian dalam terutama untuk mencari Dong Zheng Yang. Ikuti aku. Dong Zheng Yang bergumam sebentar dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia terbang ke langit dan terbang jauh. Qin Fei Yang melirik rumunan di sekitarnya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia kemudian dengan cepat mengejarnya. Pada saat yang sama. Di langit di atas puncak gunung yang jauh sekali. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni berdiri melawan angin. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin seperti kupu-kupu cantik, memamerkan pesonanya yang tiada taraf. Di belakang wanita berpakaian warna-warni itu, ada dua pria parubaya. Salah satunya mengenakan pakaian berwarna ungu. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang bermartabat, tetapi wajahnya sedikit muram. Dia adalah Master Balai Seni Bela Diri. Yang lainnya mengenakan pakaian putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura halus. Di wajahnya yang agak tua, selalu ada senyuman tipis, dan dia terlihat sangat santai. Dia adalah Master Balai Pil. Mereka bertiga memandang Pil Fire Hall dari jauh. Setelah Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang pergi, Master Aula Seni Bela Diri mengalihkan pandangannya dan memandang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Master Aula, apakah Anda melihatnya? Qin Fei Yang ini melanggar hukum. Jika kita tidak menahannya, saya, saya khawatir tidak ada yang bisa mengendalikannya di masa depan. Aku tidak suka apa yang baru saja kamu katakan. Sia-sia masa mudanya jika dia tidak sembrono. Dia hanyalah seorang anak kecil sekarang. Wajar jika dia memiliki karakter seperti itu. Lagipula, siapa yang belum pernah muda sebelumnya? Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu bahkan lebih sombong dari dia ketika kamu seusianya. Kata Master Balai Pil. Master Balai Seni Bela Diri mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti berdebat denganku? Saya tidak berdebat. Saya hanya menyatakan fakta. Lagipula, masalah ini pada akhirnya adalah kesalahan Wu Yan dan yang lainnya. Jika mereka tidak memprovokasi dia terlebih dahulu, apakah Qin Fei Yang akan menyerang mereka? Yang terpenting, Su Yang menamparkan Leng Ruo Shuang di depan semua orang. Tindakan ini sungguh memalukan bagi semua orang. Saya pikir Su Yang harus dihukum berat. Juga, Qin Fei Yang adalah anggota Pil Fire Hall saya. Sepertinya Anda tidak berhak memutuskan apa yang harus dia lakukan. Selain itu, sebagai Master Aula Seni Bela Diri, kamu telah menargetkan seorang murid berkali-kali. Kamu bahkan melaporkannya kepada Ketua Aula Master. Master, tidakkah menurutmu tindakanmu terlalu memalukan? Sejujurnya, aku pun merasa malu padamu. Kata Master Balai Pil dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Anda. Master Balai Seni Bela Diri sangat marah. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap mereka berdua dan berkata, Baiklah, baiklah. Apakah kalian tidak merasa lelah setelah berjuang seumur hidup? Master Aula Seni Bela Diri memelototi Master Aula Pil dan menangkupkan tangannya. Master Aula, saya tidak berkelahi dengannya. Saya hanya ingin memohon agar Anda menyingkirkan kambing hitam itu. Kambing hitam. Master Balai Pil mengerutkan kening. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat dia berkata, Jika Kinfei Yang adalah kambing hitam, maka tidak ada orang baik di Aula Dalam. Wanita berpakaian warna-warni itu menganggup dan berkata, Dibandingkan dengan murid-murid dari klan kaya, Kinfei Yang memang anak yang bijaksana. Ekspresi Master Balai Seni Bela Diri berubah. Dia dengan cepat berkata, Hallmaster. Baiklah. Wanita berpakaian warna-warni itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Jangan ikut campur dalam urusan antar murid. Tidak apa-apa selama mereka tidak membunuh siapapun. Lagi pula, Aula Dalam sudah terlalu lama damai. Saya tidak bisa melihat semangat juang dan ketajaman apapun dari mereka. Perang Sembilan Negara akan segera dimulai. Jika ini terus berlanjut, Aku khawatir keadaan spiritual kita akan kalah telak. Mengapa kita tidak membiarkan Kinfei Yang menginspirasi semangat juang mereka? Wanita berpakaian warna-warni itu menambahkan. Hallmaster itu bijaksana. Pil Hallmaster menangkupkan tangannya dan tersenyum. Master Balai Seni Bela Diri mendengus. Dia sangat tidak puas. Kembali ke Kinfei Yang dan Dong Zheng Yang. Keduanya mendarat di puncak gunung yang kosong dan berdiri berdampingan. Dong Zheng Yang melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah. Ekspresinya masih dingin saat dia berkata, Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kinfei Yang berkata, Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Tahukah Anda di mana Dong King dan yang lainnya berada? Apa, Anda masih ingin membunuh mereka semua? Dong Zheng Yang tiba-tiba menoleh dan menatap Kinfei Yang. Matanya setajam pisau. Kinfei Yang berkata, Jika saya ingin membunuh mereka semua, Saya bisa membunuh mereka saat itu. Saya hanya ingin tahu, Bagaimana mereka bisa menghilang tanpa jejak. Dong Zheng Yang menatapnya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya telah bertanya-tanya, Tetapi saya tidak menemukan petunjuk apapun. Kamu tidak tahu. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ada yang tidak beres. Dong Zheng Yang menganggup dan berkata, Memang ada yang salah. Dong King adalah saudara perempuanku, Dan kami sangat dekat. Jika aku tidak salah, Dia akan segera memberitahuku keberadaannya. Kinfei Yang berkata dengan heran, Apa maksudmu? Saya menduga mereka pasti mengalami suatu kecelakaan. Sejujurnya, Aku sudah mencurigaimu. Apakah kamu membunuh mereka? Tapi sekarang, Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kata Dong Zheng Yang. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, Jika itu benar-benar aku, Aku tidak akan menyangkalnya di depanmu. Dengan karaktermu, Memang demikian. 502. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum masam, Jika saya benar-benar tahu, Saya tidak akan mendatangi Anda. Begitu dia selesai berbicara, Kinfei Yang mengerutkan kening lagi. Dong Zheng Yang berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Kinfei Yang berkata, Saya merasa hilangnya Dong King Dan yang lainnya agak mirip Dengan situasi keluarga lu. Serupa. Dong Zheng Yang tertegun dan mencibir, Keluarga lu dimusnahkan, Dan Dong King serta yang lainnya hilang. Saya benar-benar tidak melihat kesamaannya. Kinfei Yang berkata, Bagaimana jika tidak ada yang mengetahui Bahwa keluarga lu telah dimusnahkan? Hmm. Dong Zheng Yang mengangkat alisnya. Jika tidak ada yang mengetahuinya, Maka di mata dunia, Keluarga lu tidak diragukan lagi Berada dalam kondisi menghilang. Mungkinkah? Dong Zheng Yang memandang Kinfei Yang Dan berkata dengan heran, Apakah ini ada hubungannya Dengan pria bertopeng? Kinfei Yang menganggup dan berkata, Sejujurnya, Saya curiga begitu. Berengsek. Dong Zheng Yang tiba-tiba mengepalkan tangannya, Dan jejak keganasan yang mengejutkan Muncul di matanya. Kinfei Yang berkata, Jangan khawatir, saya hanya curiga, Tapi saya belum memastikannya. Yang paling penting sekarang adalah Menemukan Dong King. Dong Zheng Yang berkata, Saya akan terus mencarinya. Selama dia masih dalam kondisi spiritual, Saya pasti akan menemukannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan terlalu percaya diri. Sejauh yang saya tahu, Lu Ting Ting belum mati. Saya merasa seseorang sedang merencanakan Konspirasi besar. Lu Ting Ting belum mati. Dong Zheng Yang terkejut. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Ya, Lu Ting Ting dan pria bertopeng Sama-sama hadir pada hari Jauh He membantai keluarga Dong. Itu sebabnya saya curiga begitu. Dong Zheng Yang berkata dengan marah, Lalu kenapa kamu tidak menangkap mereka? Aku ingin, Tapi, Kinfei Yang tidak bisa menahan diri Untuk tidak menghela nafas panjang. Beberapa hal sebaiknya tidak diungkapkan. Berdengung. Tiba-tiba, Kristal gambar Kinfei Yang berbunyi bip. Kinfei Yang mengeluarkannya dari dadanya Dan melepaskan pertempuran Kinya. Lalu, Bayangan tua dengan cepat muncul. Itu tidak lain adalah Tuan rumah Manor sendiri. Salam, Tuan rumah. Ekspresi Dong Zheng Yang berubah Dan dia buru-buru membungkuk. Ya, Tuan istana mengangguk. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Kami telah menemukan sarang pria bertopeng. Segera datang ke sini. Apa? Mata Kinfei Yang bergetar. Mata Dong Zheng Yang juga bersinar terang. Tanpa menunggu Kinfei Yang bertanya, Lelaki tua itu mematikan kristal gambar. Kinfei Yang sadar Dan segera menyingkirkan image kristal Dan membuka pintu teleportasi. Dong Zheng Yang buru-buru meraih Kinfei Yang Dan berkata, Bisakah kamu mengajakku? Ini. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak, Lalu menganggup dan berkata, Oke. Setelah itu, Mereka berdua memasuki pintu teleportasi Satu demi satu Dan segera sampai di depan halaman Lelaki tua itu. Di halaman, Selain lelaki tua itu, Ada juga wajah asing. Itu adalah seorang pria parubaya, Tinggi tujuh kaki, Cukup kurus, Mengenakan jubah putih, Dengan rambut putih di pelipisnya, Penuh dengan perubahan kehidupan. Namun, Sepasang mata gelap itu Sangat bersemangat Dan membawa rasa keagungan yang besar. Ketika lelaki tua itu Melihat Dong Zheng Yang juga mengikuti, Dia mengerutkan kening Dan berkata, Masuk. Kinfei Yang mendorong pintu dan masuk. Dong Zheng Yang mengikuti dari belakang. Ketika mereka sampai di depan lelaki tua itu, Mereka berdua membungku pada saat yang sama Dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan. Orang tua itu menganggup dan menunjuk Ke pria berpakaian putih di sebelahnya, Lalu berkata, Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Dia adalah penguasa kota-kota timur yang baru, Jiang Qian Xing. Salam, Tuan kota Jiang. Kinfei Yang dan Dong Zheng Yang membungku lagi. Jiang Qian Xing menganggup dan tersenyum, Terlihat sangat ramah. Kinfei Yang memandang pemilik rumah dan berkata, Tuan, Di mana sarang pria bertopeng itu? Orang tua itu berkata, Jiang tua, Beritahu mereka. Ya. Jiang Qian Xing menjawab dengan hormat, Lalu memandang Kinfei Yang dan Dong Zheng Yang dan berkata, Sarang pria bertopeng itu berada di lembah, Tidak jauh dari kota. Mata Dong Zheng Yang berbinar, Dan dia buru-buru berkata, Bisakah kamu membawa kami ke sana sekarang? Hmm. Tuan rumah dan Jiang Qian Xing Memandang Dong Zheng Yang dengan bingung. Tuan rumah, Tuan kota Jiang, Inilah yang terjadi. Dong Zheng Yang dan saya sama-sama curiga Bahwa hilangnya Dong Qing dan yang lainnya mungkin ada hubungannya dengan pria bertopeng itu, Jadi saya membawanya. Kinfei Yang melihat situasinya dan buru-buru menjelaskan kepada Dong Zheng Yang. Jadi begitu. Tuan rumah dan Jiang Qian Xing akhirnya mengerti. Lalu, Kedua raksasa itu tampak marah. Pria bertopeng itu telah mengulurkan cakar jahatnya ke kota beberapa kali. Dia pasti memakan jantung macan tutul. Dong Zheng Yang berlutut di tanah dan memohon, Tuan rumah, Dong Qing adalah satu-satunya keluargaku sekarang. Apapun yang terjadi, Aku harus menemukannya. Tolong bantu aku. Tuan rumah merenung sejenak dan menghela nafas, Bangunlah dengan cepat. Aku akan membiarkanmu pergi bersamaku. Terima kasih, Pak. Dong Zheng Yang sangat gembira. Tuan rumah berteriak, Sepuluh komandan, Segera datang dan berkumpul di sini. Sepuluh komandan. Kinfei Yang sedikit terkejut. Zhao He telah dicopot dari jabatan komandan, Jadi hanya tersisa sembilan komandan. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Sepuluh sosok muncul dari udara tipis dan mendarat di depan halaman. Kinfei Yang memandang mereka satu per satu, Dan tiba-tiba matanya tertuju pada salah satu dari mereka. Itu adalah Fan Jian. Orang ini telah menjadi komandan. Fan Jian juga tersenyum pada Kinfei Yang. Tuan rumah melirik ke arah sepuluh komandan, Lalu menatap Jiang Qian Xing dan berkata, Pimpin jalan. Saya ingin melihat siapa yang ada di lembah. Ingat, sembunyikan oramu untukku. Orang tua itu menambahkan. Jiang Qian Xing menganggup dan membuka portal. Tuan rumah memimpin dan masuk. Jiang Qian Xing mengikuti di belakang tuan rumah. Wang Hong memandang Kinfei Yang dan Dong Zheng yang dengan bingung, Apa yang terjadi? Kinfei Yang berkata, Dikatakan bahwa tuan kota Jiang menemukan sarang pria bertopeng. Menemukannya. Bagus, mari kita lihat bagaimana mereka bisa melarikan diri kali ini. Mata Wang Hong menjadi dingin saat dia melangkah ke portal. Kinfei Yang, Dong Zheng Yang, Fan Jian, dan komandan lainnya juga masuk satu demi satu. Di saat berikutnya, Kelompok itu mendarat di langit di atas pegunungan. Jiang Qian Xing menunjuk ke arah gunung di bawah dan berkata, Di sana. Semua orang menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Mereka melihat sebuah lembah kecil di tengah hutan di bawah. Mengapa itu terlihat familiar? Namun, Kinfei Yang tercengang. Lembah ini, Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, Dia menemukan ada sebuah danau di tengah lembah. Air danau sangat jernih dan di bawah sinar matahari terdapat lapisan riak yang mempesona. Lembah itu juga sangat sunyi, Memperlihatkan ketenangan yang langka. Itu tampak seperti surga. Namun, pandangan Kinfei Yang tertuju pada danau. Di kepalanya, Seolah-olah guntur bergemuruh. Itu karena saat dia melihat danau itu, Sebuah kenangan muncul dari benaknya tanpa terkendali. Lembah ini persis sama dengan yang ada di gurun kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah itu lembah yang sama? Fan Jian, Yang berdiri di samping Kinfei Yang, Segera menyadari kelainan Kinfei Yang. Dia mentransmisikan suaranya, Saudara Kin, ada apa? Suara mendesing. Kinfei Yang sepertinya tidak mendengarnya. Dia tiba-tiba menuki ke bawah dan bergegas menuju lembah. Wajah tuan rumah berubah dan dia buru-buru berteriak, Nak, jangan waspadai musuh. Namun, Kinfei Yang masih menutup telinga. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, Yaitu memastikan apakah lembah ini sama dengan lembah di gurun kematian. Jika ya, Jika Ren Du Xing tidak berbohong padanya, Itu berarti orang dibalik pria bertopeng dan Lu Ting Ting adalah Mutian Yang. Ini juga berarti Mutian Yang benar-benar dibangkitkan. Melihat ini, Tuan tua sangat marah dan berkata dengan suara rendah, Wang Hong, cepat pergi dan kelilingi lembah. Dong Zheng Yang, Kamu juga pergi dan bantu. Setelah itu, Tuan tua mengejar Kinfei Yang. Wang Hong, Dong Zheng Yang dan yang lainnya juga segera melaju dengan kecepatan penuh untuk mengelilingi lembah. Melihat lembah semakin dekat, Kinfei Yang sudah bisa melihat dinding batu di kedua sisi pintu masuk lembah. Tapi saat ini, Ledakan. Tanah di sekitar lembah tiba-tiba berguling. Pegunungan di dekatnya dengan ketinggian berbeda juga mulai runtuh, Dan suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Tuan tua dan yang lainnya terkejut. Namun kemudian, Kejadian mengejutkan terjadi. Lembah itu sebenarnya tenggelam dengan cepat ke dalam tanah. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Kecuali Kinfei Yang, Semua orang tercengang. Kamu ingin lari? Tidak semudah itu. Tuan tua sangat marah. Dia mengulurkan tangan tuanya yang besar dan meraih udara. Garis-garis terang betelki muncul dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, Meraih ke arah lembah. Berdengung. Namun, ketika tangan raksasa itu meraih lembah, Sebuah perisai cahaya tiba-tiba muncul di sekitar lembah, Yang benar-benar melepaskan tangan raksasa yang telah diubah oleh tuan tua. Sangat kuat. Wang Hong dan yang lainnya mau tidak mau menyempitkan pupil mereka. Siapa itu? Keluar. Tuan tua sangat marah. Betelki dicurahkan tanpa syarat, Seperti air terjun besar, Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, Dan meledak menuju lembah. Masih belum ada suara yang keluar dari lembah, Tapi aura mengerikan meraung keluar dari danau Dan bertabrakan dengan pertempuran ki tuan tua. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, Terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak puluhan mil bergetar saat ini. Puff. Tubuh tua-tuan tua bergetar, Dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Wang Hong dan yang lainnya menyaksikan dengan gentar. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan tuan tua? Namun, mereka tidak bisa tetap tenang setelahnya. Karena konfrontasi antara lelaki tua dan orang misterius itu, Gelombang kejut yang merusak pun lahir. Seperti banjir, Menyapu ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Wang Hong dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Budidaya tuan tua selalu menjadi misteri. Sebagai sepuluh komandan kepercayaannya, Mereka juga tidak mengetahuinya. Namun, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan tuan tua. Dia bisa menghancurkannya ratusan kali dengan lambayan tangannya. Untuk bisa bertukar pukulan dengan tuan tua, Orang yang bersembunyi di lembah pasti tidak kalah dengan tuan tua. Bisa dibayangkan betapa destruktifnya Gelombang Ki. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Namun, Qin Fei Yang mengabaikannya dan bergegas menuju lembah dengan gila-gilaan. Tuan tua hendak menyerang lagi, Tetapi ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang, Ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, Qin Fei Yang, Apa yang kamu lakukan? Kembali. Sedikit lagi. Qin Fei Yang bergumam sambil menatap dinding batu di pintu masuk. 503. Lembah itu terus tenggelam, Dan hampir menghilang. Gelombang udara yang merusak itu menutupi langit dan menutupi bumi. Segera, Itu telah tiba sebelum Qin Fei Yang. Jika dia tenggelam oleh gelombang udara, Nasib Qin Fei Yang pasti akan hancur berkeping-keping. Akhirnya, Qin Fei Yang melihat dinding batu itu dengan jelas. Sebuah nama terukir di atasnya. Ling Feng. Di bawah namanya, Ada sederet kata yang terukir. Mereka yang memasuki lembah, Silakan berlutut. Melihat kata-kata ini, Qin Fei Yang membeku di tempat. Seolah-olah dia tersambar petir, Dan pikirannya bergemuruh. Itu benar. Ini adalah lembah yang menghilang di gurun kematian. Karena Ling Feng adalah ayah Ling Yun Fei. Tapi melihat Qin Fei Yang berdiri di sana dengan linglung, Menutup mata terhadap gelombang udara di depannya, Lelaki tua itu terbakar kecemasan dan berteriak, Sembunyikan. Langsung. Qin Fei Yang bergidik dan kembali sadar. Melihat gelombang udara yang ada di dekatnya, Rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura kematian yang tak terpisahkan menyelimuti dirinya. Tak berani ragu, Dia buru-buru bersembunyi di dalam kastil. Melihat Qin Fei Yang menghilang, Lelaki tua itu menghela nafas lega. Jika dia terlambat selangkah, Dia takut bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Namun lembah itu telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tanah Dan menghilang tanpa jejak. Kalian semua tetap di sini. Aku akan turun dan melihat. Dengan wajah muram, Lelaki tua itu menginstruksikan Wang Hong dan yang lainnya. Lalu, Dia bergegas ke tanah dengan aura begelombang. Di dalam kastil, Qin Fei Yang menunduk, Wajahnya sangat muram. Qin Xi kecil, Apa yang terjadi? Wolf King, Fat So, Dan yang lainnya mau tak mau memandangnya dengan heran. Qin Fei Yang mendonga dan menatap mereka. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ren Du Xing tidak berbohong kepada kita. Mu Tianyang benar-benar telah dibangkitkan. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Qin Fei Yang berkata, Saya baru saja melihat nama Ling Feng di dinding batu lembah. Siapa Ling Feng? Lin Yi bingung. Fat So berkata, Ling Feng adalah ayah Ling Yun Fei. Wolf King berkata, Ketika saya pergi ke lembah bersama Little Qin Xi, Feng Ling Er, Dan Elder One, Ling Yun Fei lah yang memimpin. Luhong memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu yakin nama di dinding batu lembah itu adalah Ling Feng? Qin Fei Yang mengangguk. Langsung. Hati mereka menjadi sangat berat. Mu Tianyang, Kaisar dari dinasti sebelumnya, Dikenal sebagai Dewa Perang Matahari Surgawi Dan berdiri di puncak piramida di benua ini. Bagi negara spiritual, Kebangkitan karakter yang begitu ganas dan ambisius adalah sebuah bencana. Terutama kelompok orang ini, Mu Tianyang pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena mereka tidak hanya mengambil kitab suci pil Mu Tianyang, Tetapi mereka juga mengambil beberapa tulang rusuknya. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi Mu Tianyang, Yang pernah menjadi Kaisar. Lebih-lebih lagi, Dilihat dari situasi saat ini, Mu Tianyang telah menargetkan mereka. Kalau tidak, Lembah itu tidak akan muncul di dekat ibu kota negara spiritual. Luhong memandang Qin Fei Yang dan berkata, Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Kita harus menjelaskannya kepada orang tua itu dan membiarkan dia melaporkannya kepada Kaisar sesegera mungkin. Tapi Qin Fei Yang terdiam. Bos, Meskipun kamu belum mengatakannya dengan jelas, Tuan Gemuk tidak bodoh. Dia hampir bisa melihat bahwa pasti ada kesalahpahaman antara kamu dan ayahmu. Tapi bos, Kamu harus berpikir matang-matang. Ini bukan masalah sepele. Mu Tianyang belum melakukan apapun pada kita sekarang. Pasti seperti yang dikatakan Ren Duxing. Kultifasinya telah turun drastis, Dan dia takut. Tapi begitu dia memulihkan kultifasinya, Dia pasti akan datang kepada kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Kata Fatso dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak mengerti. Apa yang terjadi antara aku dan dia bukanlah kesalahpahaman. Bahkan jika itu adalah fakta, Anda harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Namun, Apapun pilihanmu, Tuan Gemuk akan selalu berdiri di sisimu. Saat kamu sukses, Jangan lupakan Fatlord. Fatso menepuk dadanya dan tertawa. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, Menundukkan kepalanya, Dan berkata, Biarkan aku memikirkannya. Desir. Setelah itu, Qin Fei Yang meninggalkan kastil. Lin Yi Yi segera melihat ke arah Fatso, Lu Hong, Dan Wolf King dan berkata, Apakah saudara Fei Yang dari ibu kota? Dua orang dan satu binatang saling memandang. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Luo Qian Sui juga melihat ke arah Fatso dan yang lainnya. Matanya penuh kecurigaan. Saya ingin berkultivasi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Tanyakan pada Fatso. Wolf King menjatuhkan satu kalimat, Lalu dia langsung berbaring di tanah, Memejamkan mata, Dan pura-pura tidur siang. Tuan Gendut juga berada pada saat kritis untuk terobosan. Lu Hong, Lakukan sesuai keinginanmu. Mata Fatso menoleh. Dia juga duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, Dia akan menemukan bahwa dia sedikit linglung. Trenggiling lebih lugas, Pura-pura tidak mendengar. Melihat Fatso dan Wolf King yang pengkhianat, Lu Hong merasa tidak berdaya. Saudari Lu, Bisakah kamu memberitahuku? Lin Yi Yi memohon. Perilaku Fatso dan Wolf King terlalu tidak normal. Tidak hanya rasa ingin tahu Lin Yi Yi yang benar-benar terangsang, Tetapi bahkan Lu Okian Sui pun sama. Lu Hong sedikit malu dan berkata dengan nada meminta maaf, Yi Yi, Aku juga ingin memberitahumu, Tapi tanpa izin Kin Feiyang, Kami tidak berani berbicara sembarangan. Jika kamu benar-benar ingin tahu, Tanyakan sendiri padanya. Wajah Lin Yi Yi tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Di saat yang sama, Hatinya juga gelisah. Apakah karena Saudara Feiyang berasal dari ibu kota dan tidak menyukai saya, Jadi dia tidak mau menerima saya? Atau karena? Dia benar-benar tidak berani untuk terus berpikir. Karena semakin dia memikirkannya, Dia semakin bingung. Lu Okian Sui di sebelahnya melihat semua ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia menghibur dengan suara rendah, Yi Yi, Jangan terlalu banyak berpikir. Kakakmu Feiyang bukanlah tipe orang yang sombong. En. Lin Yi Yi mengangguk. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Kin Feiyang, Apa yang terjadi padamu tadi? Di luar. Di atas pegunungan, Pada saat ini, Wang Hong dan yang lainnya semua memandang Kin Feiyang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan muda ketiga cao mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu terburu-buru jika tidak terjadi apa-apa? Tahukah Anda bahwa kelakuan Anda barusan hanyalah mendekati kematian? Aku minta maaf membuat semua orang khawatir. Kin Feiyang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada mencela. Tuan muda ketiga cao memutar matanya ke arahnya, Melihat ke bawah ketanah rusak di bawah, Dan berkata dengan cemas, Saya tidak tahu apakah Tuan dapat menangkapnya. Wang Hong dan yang lainnya juga menundukkan kepala untuk melihatnya. Mereka semua tampak khawatir di wajah mereka. Tapi Dong Zeng Yang akan melirik Kin Feiyang dari waktu ke waktu. Astaga! Setelah beberapa saat, Lelaki tua itu bergegas keluar dari tanah, Tapi dia sendirian. Tak perlu dikatakan lagi, Pengejaran orang tua itu gagal. Wang Hong melangkah maju dan bertanya, Tuan, apakah Anda melihat penampilannya dengan jelas? Tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Belum lagi penampilannya, Dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Wang Hong berkata dengan cemas, Kekuatan orang ini tidak terduga. Jika kita tidak mengetahui identitasnya sesegera mungkin, Saya khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Tuan muda ketiga Cao dan yang lainnya mengangguk setuju. Tatapan lelaki tua itu berubah dingin ketika dia melihat ke arah 10 komandan dan berkata, Bawa orang-orang dan cari segera. Bahkan jika kamu harus membalikkan seluruh keadaan spiritual, Kamu harus menemukan lembah itu untukku. Ya, Wang Hong dan yang lainnya membungkuk sebagai jawaban, Lalu membuka portal dan pergi dengan cepat. Pemilik rumah kemudian memandang Jiang Qian Xing dan Dong Seng Yang dan memerintahkan, Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Qin Fei Yang. Kalian kembali dulu. Keduanya melirik Qin Fei Yang dengan makna yang dalam sebelum mereka masing-masing pergi melalui gerbang teleportasi. Segera. Hanya Qin Fei Yang dan lelaki tua itu yang tersisa. Orang tua itu memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, katakan sejujurnya, apakah kamu tahu sesuatu? Mengapa kamu bertanya? Qin Fei Yang bingung. Orang tua itu berkata, perilakumu tadi terlalu aneh. Kamu pasti menyadari sesuatu, jadi kamu bergegas menuju lembah tanpa mempedulikan nyawamu. Sebuah cahaya melintas di kedalaman mata Qin Fei Yang. Orang tua ini sangat teliti. Orang tua, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya penasaran saat itu. Mengapa lembah itu bisa tenggelam ke dalam tanah? Lagi pula, aku tidak akan menyianyiakan hidupku. Saya memiliki kastil kuno. Jika ada bahaya, saya bisa bersembunyi. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah begitu? Orang tua itu memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Bahkan jika aku punya nyali, aku tidak akan berani berbohong padamu. Orang tua itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu kembalilah kau lah dalam. Perang Sembilan Negara akan segera dimulai. Jangan berlarian lagi. Oke. Qin Fei Yang tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Pak tua, izinkan saya menanyakan sesuatu. Tahukah Anda koordinat Yunsu? Hmm. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah Anda ingin pergi ke Yunsu lagi? Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, saya hanya ingin tahu. Hanya penasaran. Orang tua itu memandang Qin Fei Yang dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah ke Yunsu, jadi saya tidak tahu koordinatnya. Kemudian, sebelum Qin Fei Yang sempat bereaksi, Dia berbalik dan terbang. Kamu tidak tahu. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah Yin Yuanming mengatakan bahwa lelaki tua itu pernah kelingsu? Tunggu sebentar. Yin Yuanming tampaknya tidak terlalu yakin bahwa lelaki tua itu benar-benar ada di sana. Dia hanya mengatakan bahwa orang tua itu mungkin mengalaminya. Dengan kata lain, Yin Yuanming hanya menebak-nebak. Namun, masalah ini tidak mendesak. Qin Fei Yang mengumpulkan pikirannya dan melihat ke bawah kepegunungan di bawah. Pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Kabut yang menyelimuti pikirannya akhirnya menghilang, dan semuanya terungkap. Tanpa keraguan. Orang yang berdiri di belakang pria bertopeng dan Lu Ting Ting adalah Mutianyang. Itu juga mengkonfirmasi kata-kata Ren Du Xing yang direkrut Mutianyang. Namun, Qin Fei Yang tidak dapat memahaminya. Lagipula, dia tidak mengetahui identitas pria bertopeng itu. Namun, dia masih mengetahui satu atau dua hal tentang Lu Ting Ting. Bakatnya hanya rata-rata. Apakah ada gunanya mengasuhnya? Tidak. Tatapan Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar. Dia mengabaikan masalah yang sangat serius, dan masalah itu adalah kitab suci alkimia. Mutianyang adalah pemilik kitab suci alkimia sebelumnya. Mutianyang pasti mengetahui formula pil di dalamnya seperti punggung tangannya. Tentu saja, itu termasuk pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning Jiuku. Selama dia memiliki formula pil ini, bahkan orang bodoh pun bisa menjadi jenius budidaya yang langka. Mutianyang ini memang sedang bermain catur besar. Namun, meskipun Mutianyang mempunyai formula pil di tangannya, dia pasti tidak memiliki ramuan itu. Bagaimanapun, 10 ribu tahun telah berlalu, dan tumbuhan pada masa itu telah lama membusuk. Untuk memurnikan pil ini, Mutianyang harus memikirkan cara mengumpulkan ramuan ini terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi ini merupakan titik terobosan yang sangat bagus. 504. Istana Dalam Qin Fei Yang muncul begitu saja di ruang budidaya tertentu di istana budidaya. Dan di atas sajadah di tengah ruang budidaya duduk seorang wanita cantik. Matanya sedikit tertutup, bulu matanya yang panjang bergetar. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya seperti batu giyok. Wanita ini, entah itu penampilan atau sosoknya, sudah cukup membuat pria manapun menjadi gila. Tapi mata Qin Fei Yang sangat bersih, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Batuk Dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk-batuk, menatap wanita di depannya tanpa daya. Kak, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Itu benar. Wanita ini adalah Ren Wu Shuang. Membosankan Ren Wu Shuang membuka matanya dan memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Apa masalahnya? Qin Fei Yang tersenyum. Memang ada masalah kecil yang aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu tidak akan datang kepadaku tanpa alasan. Ren Wu Shuang mencibir bibir merahnya yang memikat. Katakan Qin Fei Yang berkata, bantu saya mencari ramuan obat untuk pil potensial. Hem Ren Wu Shuang sedikit terkejut. Ramuan obat itu habis begitu cepat. Tidak Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ren Wu Shuang berkata, lalu mengapa kamu masih mencari? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan terlalu serakah. Jika kakek mengetahuinya, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Kamu tidak tahu. Saya sedang bersiap untuk memberikan daftar tanaman obat untuk pil potensial ke pavilion harta karun berharga. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menaikkan harganya. Jadi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Qin Fei Yang terkekeh. Lalu mengapa kamu memberikan daftar ramuan obat ke pavilion harta karun berharga? Apakah pavilion harta karun berharga mempunyai sesuatu padamu dan memaksamu menyerahkan daftarnya? Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Apa yang bisa kudapatkan darimu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Matanya bersinar. Aku hanya ingin memancing. Apa maksudmu? Ren Wu Shuang mengerutkan alisnya dengan erat. Qin Fei Yang berkata, Ah, ayah, aku punya rencanaku sendiri. Bisakah kamu tidak menanyakan begitu banyak pertanyaan? Katakan saja padaku, maukah kamu membantuku atau tidak? Ah, kamu meminta bantuan dengan sikap seperti itu. Ren Wu Shuang tiba-tiba berdiri dan mengulurkan cakar iblis kecilnya. Dia langsung meraih telinga Qin Fei Yang dan menariknya dengan kuat. Lebih lembut, lebih lembut. Itu menyakitkan. Qin Fei Yang langsung meratap. Minta maaf dan akui kesalahanmu. Ren Wu Shuang memperlihatkan setegup gigi putih, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Bagus-bagus-bagus. Aku salah, aku minta maaf padamu. Jika tidak berhasil, aku akan memijat bahu dan kakimu. Qin Fei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Pipi Ren Wu Shuang memerah. Dia meludah pelan, Pei, siapa yang ingin kamu memijat bahu dan kakiku? Baiklah, karena kamu sangat patuh, aku akan membantumu sekali lagi. Terima kasih, saudari. Qin Fei Yang terkekeh dan buru-buru memasuki kastil kuno. Dia menemukan luhong dan meminta tiga lembar kertas putih, kuas, dan tinta untuk mencantumkan bahan obat pil potensial satu per satu. Dia tidak mencantumkan pil potensial dan pil naga kuning Jiuku. Karena sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jika dia juga menjarah bahan obat untuk pil potensial dan pil naga kuning Jiuku kali ini, maka setelah dia memberikan daftar bahan obat kepada Yin Yuanming, dengan kecerdasan Yin Yuanming, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Setelah Ren Wu Shuang menerima daftarnya, dia tidak membuang waktu dan segera membuka gerbang teleportasi dan pergi. Qin Fei Yang juga menuju ke penjara. Zhao He, orang ini, dia harus bertemu dengannya. Di depan gerbang penjara, sepuluh penjaga lapis baja hitam berdiri tegak seperti lembing. Tatapan mereka sangat tajam. Tapi ada dua wajah asing. Fan Jian telah dipromosikan menjadi komandan, dan Wei Zhong yang telah meninggal. Tentu saja, seseorang harus menggantikannya. Begitu mereka melihat Qin Fei Yang turun ke alun-alun, delapan dari mereka memasang ekspresi mengjilat di wajah mereka. Kedelapan orang ini berasal dari periode yang sama dengan Fan Jian dan dapat dianggap sebagai penjaga lama. Apa yang kalian semua lakukan? Meskipun bakat Qin Fei Yang luar biasa dan dia juga memiliki pil potensial di tangannya, tidak perlu menjilatnya seperti ini, kan? Itu benar, kamu tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menjilat dia, dia tidak akan menghadiahimu dengan pil potensial. Kata dua penjaga yang tidak dikenal itu. Melihat kedelapan penjaga, mata mereka juga penuh dengan penghinaan. Apa yang anda tahu? Saat itu, komandan Fan Jian sama seperti kita, seorang penjaga biasa yang sangat biasa. Tetapi pada akhirnya, karena takdir dengan orang ini, komandan Fan Jian tidak hanya menjadi master perang yang diimpikan semua orang, tetapi juga menjadi seorang jenderal di bawah master istana. Biarku beritahu, meskipun orang ini tidak akan memberi kita pil potensial tanpa alasan, selama kita memiliki hubungan baik dengannya, kita pasti akan mendapat manfaat di masa depan. Delapan penjaga tua itu mencibir. Jadi komandan Fan Jian mendapat status hari ini karena dia. Kedua pengawal asing itu menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, ekspresi menjilat muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga turun ke bawah tangga dan berjalan menuju sepuluh penjaga. Saudara Qin, sudah lama tidak bertemu. Selama jangka waktu ini, kemana saja kamu? Jika kamu tidak sibuk, bisakah kamu menatapku dan minum sedikit? Kedua pengawal asing itu berlari lebih cepat dari delapan pengawal veteran. Apalagi mereka saling memanggil saudara. Mereka sangat akrab, menyebabkan delapan pengawal veteran itu memutar mata. Ah! Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Namun, dia tidak bodoh. Sekilas, dia melihat petunjuknya dan berkata sambil tersenyum, Saat aku ada waktu luang, aku akan meneraktir kalian semua minuman enak di Drunkendriming. Tentu saja, itu termasuk delapan penjaga veteran. Dia tidak ingin menyinggung siapapun. Tentu saja, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk minum bersama orang-orang ini, tapi mengatakan ini membuat mereka merasa nyaman. Seperti yang diharapkan. Delapan penjaga tua itu juga penuh senyuman. Ketika Qin Fei Yang berjalan, salah satu penjaga tua yang agak kekar maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Li Duo, kapten penjaga saat ini. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, selamat. Li Duo buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Ini semua berkat kamu. Jika kamu tidak menyingkirkan Wei Zhong Yang, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk di posisi kapten. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudara Li terlalu sopan, mari kita saling menjaga di masa depan. Mendesah. Li Duo memandang Qin Fei Yang dan tiba-tiba menghela nafas panjang. Apa yang salah? Qin Fei Yang bingung. Aku hanya meratapi. Jika itu orang lain, dengan prestasimu, aku khawatir mereka tidak akan repot-repot melihat kita. Kata Li Duo. Penjaga tua di sebelahnya juga berkata, Ya, pemuda seperti Saudara Qin, Anda tidak dapat menemukan orang kedua di kota. Yang lain juga mengangguk setuju. Dipuji seperti ini, Qin Fei Yang sedikit malu. Li Duo menggelengkan kepalanya dan tertawa, melambaikan tangannya, Baiklah, baiklah, semuanya bubar, jangan menghalangi jalan Saudara Qin. Saudara Qin, ada urusan apa kamu di penjara kali ini? Qin Fei Yang berkata, Saya ingin melihat Zhao He. Zhao dia. Semua orang terkejut. Li Duo berkata dengan suara rendah, Qin Fei Yang, Zhao He sekarang adalah penjahat serius. Apakah Anda mendapat izin dari tuan rumah sebelum datang? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya kepada Saudara Qin, ketika Tuan Wang Hong mengurung Zhao He di penjara, dia secara pribadi mengatakan bahwa kita harus mendapatkan izin dari tuan rumah. Li Duo sedikit malu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Melihat ini. Jantung Li Duo berdetak kencang, berpikir bahwa Qin Fei Yang tidak bermaksud menyembunyikannya, dan buru-buru berkata, Saudara Qin, bukan karena saya tidak masuk akal, itu karena saya tidak punya pilihan lain, mohon maafkan saya. Saudara Li, kamu terlalu serius. Qin Fei Yang tersenyum dan hendak berbalik dan pergi. Suara mendesing. Tapi saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Wang Hong mendarat di samping Qin Fei Yang seperti meteor. Salam, Tuan Wang Hong. Li Duo dan yang lainnya buru-buru membungkuh. Wang Hong mengangguk, menatap Qin Fei Yang, dan berkata kepada Li Duo, saya di sini dengan perintah lisan dari tuan istana. Di masa depan, tidak peduli siapa yang datang menemui Qin Fei Yang, tidak ada yang diizinkan untuk menghentikannya. Ya, Li Duo menjawab dengan hormat. Hem. Qin Fei Yang sedikit bingung, dan berkata, Senior Wang Hong, bagaimana tuan istana tahu bahwa saya ada di sini? Wang Hong berkata, di lingsu, tidak ada hal yang tidak diketahui oleh penguasa istana. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia bergumam, jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan membiarkan mutian yang melarikan diri. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu gumamkan? Tidak ada, tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Li Duo sambil tersenyum, Saudara Li, tolong buka pintunya. Oke. Li Duo menganggup dan segera berbalik untuk membuka pintu. Ketika pintu batu terbuka, Qin Fei Yang mengikuti Li Duo masuk. Tapi Wang Hong juga mengikutinya. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya bisa masuk sendiri, saya tidak membutuhkan Anda untuk menemani saya. Apakah menurutmu aku mau? Wang Hong bergumam dalam hatinya sambil berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Qin Fei Yang menggaru kepalanya dan mengejarnya, wajahnya penuh kebingungan. Segera. Mereka bertiga sampai di depan sel nomor delapan. Ketika Li Duo membuka pintu sel, dia melihat Zhao He duduk di tanah dengan rantai besi hitam pekat di tangan dan kakinya. Setelah dipenjara selama setengah tahun, entah itu semangatnya atau ekspresinya, dia benar-benar berbeda dari Zhao He sebelumnya. Pada saat yang sama, Zhao He juga membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang, mata tuanya menunjukkan cahaya dingin. Qin Fei Yang masuk ke dalam sel dan berkata dengan acu-ta'acu, orang tua, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Bukan saja aku sudah terbiasa, lelaki tua ini juga menyukai lingkungan di sini. Sebaliknya, kamu pasti menderita selama enam bulan terakhir. Zhao diam mencibir. Tidak nyaman. Qin Fei Yang terkejut. Berhenti berpura-pura. Saat itu, serigala bajingan itu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berani bersaing dengan lelaki tua ini. Jika orang tua ini tidak salah, dia pasti sudah mati, kan? Zhao diam mengejek. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin, tetapi di saat berikutnya, senyuman tipis muncul di wajahnya, dan berkata, dengan ahli perang sepertimu menemaniku dalam kematian, bahkan jika serigala bermata putih mati, itu sepadan. Menemaniku dalam kematian. Haha. Nak, kamu terlalu naif. Tidak kusangka aku, Zhao He, telah mengikuti penguasa istana selama bertahun-tahun, bahkan jika aku tidak memberikan kontribusi apapun, setidaknya aku telah bekerja keras. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhku? Apakah kamu percaya bahwa setelah beberapa saat, lelaki tua ini akan bisa keluar dari sini tanpa cedera? Zhao He menggelengkan kepalanya, matanya seolah sedang melihat orang idiot. Wang Hong mengangkat alisnya dan berteriak, Zhao He, jangan bicara omong kosong. Zhao He tertawa, Wang Hong, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, jangan sembunyikan lagi, katakan yang sebenarnya. Hmm, 505. Wang Hong mengerutkan alisnya, sepertinya kehilangan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang memandang Wang Hong dan bertanya. Mungkinkah tuan rumah berbohong padanya dan Zhao He hanyalah tindakan sementara? Setelah keributan meredah, Zhao He akan dibebaskan. Wang Hong melirik Qin Fei yang sebelum melihat Zhao He. Apa yang kamu bicarakan? Zhao dia terkekeh. Wang Hong, ini sudah setengah tahun. Tidak perlu terus menyembunyikannya darinya. Bicaralah dengan jelas. Kerutan di dahi Wang Hong semakin dalam. Baiklah, jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Zhao He tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Tuan rumah mengurungku di penjara hanya untuk memberikan penjelasan pada dunia. Tatapan Qin Fei yang menjadi gelap. Pada saat yang sama, ekspresi Wang Hong juga berubah. Patua Zhao, jangan bicara omong kosong. Zhao dia tersenyum tipis. Kamu paling tahu apakah aku mengatakan hal yang tidak masuk akal atau tidak. Qin Fei yang mengepalkan tinjunya dan menoleh untuk melihat Wang Hong. Apakah begitu? Wang Hong buru-buru berkata, Qin Fei yang, dia mengipasi api, jangan tertipu oleh tipuannya. Mata Zhao He bersinar dan dia tersenyum. Qin Fei yang, Wang Hong menyembunyikannya darimu karena dia takut kamu akan mengetahui kebenaran dan menimbulkan masalah bagi Tuan Istana. Qin Fei yang berteriak, diam, saya ingin Wang Hong memberitahu saya secara pribadi. Baiklah, baiklah, aku akan diam. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran yang sangat kejam. Jika itu adalah orang lain, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya dalam waktu singkat. Zhao dia terkekeh. Wang Hong melirik Zhao He, tampak sedikit kesal. Berbicara. Qin Fei yang berteriak, tatapannya sedikit agresif. Wang Hong menghela nafas dan berkata, setelah bersama begitu lama, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Tuan Tua itu? Bahkan jika anggota keluarganya melakukan kesalahan, dia tidak akan mentolerirnya, apalagi Zhao He. Zhao dia mengangguk lagi, ya, 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 aku hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jangan menganggapnya serius. Wajah Wang Hong langsung menjadi gelap saat dia berkata, Pak Tua Zhao, aku sudah menyuruhmu diam. Apa kamu tidak mendengarku? Baiklah, orang tua ini tidak akan berbicara lagi. Namun, lelaki tua ini ingin melihat berapa lama beberapa orang bisa melompat-lompat. Mata Zhao He penuh dengan ejekan, dan kata-katanya penuh makna. Qin Fei yang melirik Zhao He sebelum melihat Wang Hong lagi. Wajahnya muram seperti air. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, Saya sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Saya tidak ingin terlalu memikirkan sisanya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya berkedip. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhao He. Setelah suara tamparan, bekas telapak tangan merah cerah segera muncul di wajah tua Zhao He. Zhao dia tercengang saat itu juga. Wang Hong dan Li Duo juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak mempercayai kata-kata Zhao He? Kenapa dia tiba-tiba menamparnya? Lalu dia melihat ke arah Qin Fei yang... Wajah suramnya sudah menghilang, digantikan dengan ejekan penuh. Dia berbalik untuk melihat Zhao He dan menggelengkan kepalanya. Dengan IQ mu yang kecil, kamu masih ingin menabur perselisihan. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Mendengar ini, Wang Hong dan Li Duo langsung mengerti. Ternyata Qin Fei yang tidak terlalu mempercayai kata-kata fitnah Zhao He. Dia baru saja menemani Zhao He menyelesaikan pertunjukan ini. Terlihat bahwa pria ini sedang dalam mood yang baik sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan membuang waktu di sini bersama Zhao He. Dia sebenarnya tidak mempercayainya. Di sisi lain, mata Zhao He penuh rasa tidak percaya. Dia telah memikirkan setiap kalimat dengan hati-hati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa menipu Qin Fei yang... Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ayo, 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 lanjutkan. Aku mendengarkan. Qin Fei yang menyilangkan lengannya dan menatap Zhao He dengan tenang, sudut mulutnya mengerucut dengan sedikit nada main-main. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Cahaya menyeramkan melintas di mata Zhao He. Tamparan. Qin Fei yang mengangkat tangannya dan dengan gesit menamparkan wajah Zhao He, berkata, saya tidak meminta anda untuk berbicara omong kosong. Apakah kamu sudah cukup? Zhao He dengan marah menunggunya. Hai. Qin Fei yang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dia berkata, sejujurnya, itu tidak cukup. Setelah itu, ekspresi galak muncul di wajahnya, tamparan demi tamparan di wajah tua Zhao He. Tenang, santai, santai. Tamparannya tajam dan memekatkan telinga. Setelah beberapa saat, wajah tua Zhao He dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Darah mengalir ke seluruh tanah. Setelah puluhan tamparan, Qin Fei yang akhirnya berhenti. Dia mengibaskan darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kulitmu begitu tebal di usiamu. Tanganku sakit. Katakan padaku, bagaimana rasanya tamparan ini? Apakah rasanya enak? Zhao He menatapnya dan mengertakkan gigi. Bajingan kecil, jangan berpuas diri terlalu dini. Saya sudah berpuas diri. Sekarang, meski aku menunggangi kepalamu, kamu hanya bisa menatap. Goda Qin Fei yang. Mata tua Zhao He yang berlumuran darah dipenuhi dengan kebencian. Qin Fei yang tersenyum menghina dan berkata kepada Wang Hong, senior, saya ingin berbicara dengan Zhao He sendirian. Bicara sendirian. Wang Hong bingung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan sel bersama Li Duo. Qin Fei yang berbalik dan menutup pintu batu. Dia kemudian memandang Zhao He dan berkata, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Mutianyang? Dari situasi saat ini, orang yang diam-diam menyelamatkan Zhao He dua kali adalah Mutianyang. Karena di seluruh negara spiritual, hanya kekuatan Mutianyang yang bisa melawan orang tua itu. Mutianyang. Tapi ketika Zhao He mendengar ini, matanya dipenuhi kebingungan. Melihat ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya Zhao He sama sekali tidak mengenal Mutianyang. Setelah memikirkannya, Qin Fei yang berkata lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa yang menyelamatkan Anda saat itu? Mata Zhao He bersinar dan dia mencibir. Apa hubungannya denganmu? Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Qin Fei yang berbalik dan hendak pergi. Dia adalah tokoh besar yang tidak boleh Anda sakiti. Dia bahkan lebih kuat dari tuan rumah. Biar ku beritahu, cepat atau lambat kamu akan mati di tangannya. Zhao dia mencibir. Apakah begitu? Qin Fei yang menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Zhao He. Bagaimana menurutmu? Zhao dia mencibir. Kalau begitu katakan padaku, kenapa dia menyelamatkanmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Zhao He berkata, karena aku berteman dengannya. Menguasai. Qin Fei yang tercengang dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Kita harus tahu bahwa bahkan monyet suci di Grand Canyon hanya memenuhi syarat untuk menjadi bawahan mutianyang. Bagaimana mungkin seorang komandan negara spiritual layak menjadi teman mutianyang? Bukankah setidaknya dia harus mencari alasan yang lebih bisa dipercaya untuk berbohong? Kalau begitu, selamat karena memiliki teman yang begitu kuat. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Zhao dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Benar-benar membuang-buang waktu untuk melanjutkan penyelidikan. Lebih baik mengikuti rencananya. Mungkin dia benar-benar bisa menangkap mutianyang, ikan besar ini. Setelah meninggalkan penjara, Qin Fei yang juga siap mencari tanaman obat. Bagaimanapun, efisiensi Ren Wu Shuang sendiri terlalu lambat. Namun dia menemukan bahwa Wang Hong masih mengikutinya. Awalnya, dia tidak berkata apa-apa dan terbang menuju kota yang ramai. Tapi kemanapun dia pergi, Wang Hong mengikutinya. Akhirnya, Qin Fei yang mau tidak mau berhenti di kehampaan. Dia menoleh untuk melihat Wang Hong dan bertanya dengan bingung, Senior, apakah kamu tidak akan menyelidiki lembah itu? Wang Hong tersenyum tipis. Fan Jian dan yang lainnya akan pergi, jadi aku tidak akan pergi. Tapi kamu tidak bisa terus mengikutiku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Aku sudah lama mengenalmu, tapi aku belum bersenang-senang denganmu. Sekarang aku punya waktu, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Wang Hong tersenyum. Menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai alasan bodoh seperti itu. Matanya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, Senior, katakan sejujurnya, apakah kamu memata-matai saya? Memata-matai. Wang Hong tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Imajinasimu sangat kaya. Katakan padaku, mengapa aku harus memata-matai mu? Qin Fei yang berkata, saya tidak akan bertanya apakah saya mengetahuinya. Wang Hong langsung terlihat kecewa dan menghela nafas. Huh, segalanya berbeda sekarang. Kamu bukan lagi Qin Fei yang dari Kabupaten Yan. Sekarang, bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Eh. Qin Fei yang tercengang. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit sambil berkata, baiklah, baiklah, baiklah. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, kamu bisa mengikutiku selama yang kamu mau. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Itu lebih seperti itu. Wang Hong memutar matanya ke arah Qin Fei yang dan tersenyum. Dia menambahkan, jangan salah paham. Aku tidak akan mengikutimu. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu dan mengenalmu lebih baik. Baik, baik, baiklah. Terserah kamu. Qin Fei yang menganggup dan membuka portal. Dia langsung pergi ke ruang alkimia kedua di tempat suci bagian dalam. Silahkan duduk. Setelah memanggil Wang Hong, Qin Fei yang memasuki ruang alkimia dan bersiap untuk menyempurnakan pil pertempuran Qi. Wang Hong benar-benar tidak ingin pergi. Setelah melihat lingkungan di sini, dia memasuki ruang tunggu dan duduk di kursi. Dia memandang Qin Fei yang, yang sedang sibuk di ruang alkimia, dengan penuh minat. Qin Fei yang juga kesal. Dia ingin mencari tanaman obat, tetapi dia tidak menyangka Wang Hong akan menampilkan pertunjukan seperti itu. Tapi kenapa begitu? Menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Memahami dia lebih baik. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan mempercayai kebohongan ini. Wang Hong kemungkinan besar ada di sini untuk mematamatai dia dan itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Rumah. Tapi kenapa Tuan Istana mematamatainya? Qin Fei yang tidak dapat memahaminya. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi apapun alasannya, tidak nyaman baginya melakukan apapun jika Wang Hong mengikutinya. Jadi, dia memutuskan untuk membuat pil dan membuang waktunya bersama Wang Hong. Ketika Wang Hong kehilangan kesabarannya, dia dengan sendirinya akan pergi. Namun, Qin Fei yanglah yang kehilangan kesabarannya terlebih dahulu. Karena tiga hari telah berlalu, Wang Hong masih duduk di ruang tunggu dan tidak pergi sama sekali. Apa yang orang ini coba lakukan? Qin Fei yang berdiri di samping tungku alkimia. Dia membuat pil dan berpikir pada saat bersamaan. Alisnya terjalin erat. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Dia mengira pasti Ren Wu Shuang yang mengiriminya pesan. Tapi sekarang Wang Hong ada di sini, dia tidak bisa berbicara dengan Ren Wu Shuang. Apa yang harus dia lakukan? Dia berpikir sejenak dan matanya berbinar. Setelah memurnikan pil di tungku alkimia, dia mematikan api alkimia dan menoleh ke Wang Hong sambil tersenyum. Senior, aku harus pergi ke Kastil Kuno. Apakah kamu ingin ikut denganku? Kastil Kuno. Mata Wang Hong berbinar dan dia mengangguk. Karena kamu mengundangku, tentu saja aku harus pergi. Sebenarnya, itu karena dia sudah lama tertarik dengan Kastil Kuno itu, tapi dia tidak sempat masuk dan melihatnya. Sekarang kesempatan telah datang kepadanya, bagaimana dia bisa melewatkannya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Qin Fei yang mengucapkan kata-kata itu hanya untuk sopan santun. 506. Qin Fei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengundangnya dengan keramahan yang luar biasa. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Wang Hong bagaimana dia tahu bahwa dia mengundangnya dengan penuh keramahan. Tapi karena dia sudah mengatakannya, dia tidak mungkin menarik kembali kata-katanya, bukan? Lebih-lebih lagi. Wang Hong adalah orang yang jujur dan jujur serta dapat dipercaya. Namun, dia memasuki Kastil untuk mengirim pesan ke Ren Wu Shuang. Jika Wang Hong mengikutinya, bukankah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang mengertakkan gigi dan meninggalkan Wang Hong untuk pergi ke Kastil sendirian. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk menarik kembali kata-katanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wang Hong menjadi kosong. Di dalam Kastil, Qin Fei yang tidak menunda, dan segera mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Tak lama kemudian, sosok cantik muncul. Itu memang Ren Wu Shuang. Apa yang terjadi tadi? Ren Wu Shuang memandangnya dengan bingung. Qin Fei yang berkata tanpa daya, Wang Hong telah mengikutiku. Hmm. Ren Wu Shuang tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa dia mengikutimu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi kurasa dia mungkin mengikuti perintah kakekmu untuk mengawasiku. Mustahil. Mengapa kakekku mengawasimu? Ren tanpa akhir menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, jangan bicarakan ini dulu, di mana ramuannya. Ren Wu Shuang berkata, mereka semua bersamaku, tapi totalnya hanya ada 50 set. Sangat sedikit. Qin Fei yang terkejut. Tapi ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Jamu untuk pil potensial awalnya sangat sedikit, dan ketika dia pertama kali datang ke ibu kota, dia juga pernah menjarahnya sekali. Dalam waktu sesingkat itu, sungguh mengesankan bahwa pavilion harta karun dapat mengumpulkan lebih dari 50 set tanaman herbal. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang berkata, aku akan meninggalkan ramuan itu bersamamu dulu. Setelah aku mengirim Wang Hong pergi, aku akan pergi mencarimu. Ren Wu Shuang mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, apakah kamu ingin aku bertanya pada kakek? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, tidak perlu. Jika saya ingin menyelinap pergi, Wang Hong tidak akan bisa menghentikan saya. Dasar bocah nakal. Ren Wu Shuang tertawa dan memarahinya. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Jika waktunya tiba, kamu bisa datang langsung ke ruang budidaya untuk menemukan saya. Kemudian, dia mematikan image kristal. Qin Fei yang juga menyimpan kristal gambar dan membuat daftar bahan obat untuk pil potensial. Kemudian, dia meninggalkan kastil. Bocah nakal, apakah kamu mempermainkanku? Ketika Qin Fei yang muncul di ruang alkimia, suara gemuruh memasuki telinganya. Dia melihat Wang Hong berdiri di pintu masuk ruang alkimia, menatapnya dengan marah. Qin Fei yang mengangkat bahu dan berkata dengan polos, aku benar-benar tidak mengizinkanmu masuk, mengapa kamu begitu gelisah? Kalau begitu, kenapa kamu masih bertanya? Wang Hong berkata dengan marah. Aku hanya bertanya dengan santai. Jangan dianggap terlalu serius. Qin Fei yang terkekeh dan melambaikan tangannya, membuka portal. Kemana kamu pergi? Melihat ini. Wang Hong bertanya dengan cemas. Qin Fei yang tertawa, pavilion harta karun, apakah kamu ingin pergi? Kali ini, aku pasti tidak akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian. Omong kosong, tentu saja aku pergi. Wang Hong memutar matanya ke arahnya dan memimpin untuk memasuki portal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengikutinya masuk. Pavilion harta karun, ruang istirahat. Keduanya turun begitu saja, tapi tidak ada seorang pun di ruang istirahat. Qin Fei yang menunjuk ke kursi di samping meja teh dan tersenyum pada Wang Hong, senior, silakan duduk. Wang Hong memandang Qin Fei yang dengan aneh. Mengapa anak nakal ini datang ke pavilion harta karun seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri? Qin Fei yang tersenyum, berbalik dan membuka pintu. Berjalan keluar dari ruang istirahat, dia melihat ke beberapa penjaga di pintu masuk koridor dan berkata, katakan pada pengurus Yin Mu untuk segera datang ke sini. Beberapa penjaga terkejut, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Fei yang, mereka segera membungkuk dan memberi hormat, salam, Tuan Mudakin. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum santai, ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan, cepat pergi. Oke. Seorang penjaga segera berbalik dan berlari ke bawah. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Yin Yuan Ming buru-buru berlari ke ruang istirahat. Saat dia melihat Qin Fei yang, seolah-olah dia telah melihat Dewa Keberuntungan, matanya bersinar. En. Tapi tiba-tiba, dia memperhatikan Wang Hong di samping, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Komandan Wang, mengapa kamu bebas hari ini untuk mengunjungi pavilion harta karunku. Wang Hong berkata, saya datang bersama Qin Fei yang, anggap saja saya tidak ada. Yin Yuan Ming tercengang, apa yang sedang terjadi? Tentu saja, sebagai pebisnis yang cerdas, mustahil baginya untuk bertanya. Dia berjalan ke meja teh dan duduk. Sambil membuat teh, dia bertanya, Saudara Qin, Anda datang mencari saya, apakah ada sesuatu yang enak? Qin Fei yang tertawa, jangan bilang, ada sesuatu yang baik kali ini. Mata Yin Yuan Ming berbinar dan dia lupa membuat teh. Dia bertanya dengan heran, ada apa? Qin Fei yang mengeluarkan daftar ramuan obat untuk pil potensial dan meletakkannya di atas meja teh. Yin Yuan Ming dan Wang Hong menoleh pada saat bersamaan. Tapi ekspresi mereka berbeda. Yin Yuan Ming curiga. Wang Hong, sebaliknya, bingung. Karena dia tahu ramuan obat untuk pil potensial, dia terkejut ketika melihat daftarnya. Apa itu? Semakin Yin Yuan Ming memandang, semakin bingung dia. Pada akhirnya, dia mengambil daftar itu dan melihatnya dengan cermat. Kristal salju. Ginseng darah. Bunga sembilan matahari. Bukankah ini nama tanaman obat? Apa? Sebenarnya ada 33 tipe. Pada akhirnya, Yin Yuan Ming terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang, bertanya dengan heran, jenis ramuan obat apa ini? Pil potensial. Qin Fei yang tersenyum. Tubuh Yin Yuan Ming gemetar. Ini daftar jamu untuk pil potensial. Dia menunduk dan melihat daftar di tangannya. Tatapannya tidak bisa menahan gemetar. Ini tidak benar. Di masa lalu, dia telah menanyakan daftar ramuan obat kepada Qin Fei yang berkali-kali, tetapi Qin Fei yang tidak mau memberitahunya apapun yang terjadi. Kenapa dia tiba-tiba mengirimkannya padanya sekarang? Mungkinkah anak ini sedang mempermainkannya? Yin Yuan Ming memandang Qin Fei yang dengan waspada dan berkata, Nak, aku sangat mengenalmu. Kamu tidak akan begitu baik. Katakan sejujurnya, apa motifmu? Wang Hong juga bingung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Saya tidak berharap Anda mengenal saya dengan baik. Tapi kali ini, saya benar-benar tidak punya motif lain. Saya hanya punya permintaan kecil. Benar-benar. Yin Yuan Ming tampak tidak percaya. Qin Fei yang mengangguk. Yin Yuan Ming memandangnya dengan curiga dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, apa permintaanmu? Qin Fei yang berkata, Di masa depan, Selain saya, selama seseorang membeli tanaman obat ini dari pavilion harta karun berharga, Anda harus segera memberi tahu saya. Itu dia. Yin Yuan Ming tercengang. Bukankah ini terlalu mudah? Qin Fei yang berkata, Jangan berpikir itu mudah. Saya memerlukan informasi tentang semua pavilion harta karun berharga di negara spiritual, termasuk kabupaten Yan dan Pan. Mereka semua. Yin Yuan Ming tidak percaya dan berkata, Bolehkah saya bertanya mengapa? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan mengungkapkan apapun untuk saat ini. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, daftar tanaman obat ini adalah milik Anda. Kesepakatan. Yin Yuan Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. Ini karena permintaan ini bahkan bukan permintaan sama sekali. Dia hanya perlu memberi perintah. Kalau begitu aku akan pergi. Qin Fei yang berdiri dan tersenyum. Dia membuka portal dan masuk bersama Wang Hong. Ketika portal itu menghilang, Yin Yuan Ming tertawa dan berteriak, Diei, cepat masuk. Segera. Qin Diei, yang mengenakan gaun merah panjang, membuka pintu dan masuk. Melihat Yin Yuan Ming yang bahagia, Qin Diei tersenyum dan bertanya, Manager, mengapa kamu begitu bahagia? Lihat ini. Ini adalah daftar ramuan obat untuk ramuan potensial. Qin Fei yang mengirimkannya kepada saya secara pribadi. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Yin Yuan Ming tertawa. Ini. Qin Diei tercengang. Dia mengambil daftar itu dan melihatnya dengan cermat. Beritahu para pengelola pavilion harta karun berharga di kota-kota besar untuk mengumpulkan ramuan ini dan mengirimkan semuanya ke kota. Dengan cara ini, Qin Fei yang harus bergantung pada suasana hati saya jika dia ingin membeli ramuan ini di masa depan. Yin Yuan Ming sangat gembira. Kali ini, dia akhirnya mendapat inisiatif. Di masa depan, dia tidak perlu menahan diri ketika berhadapan dengan Qin Fei yang. Aku akan segera pergi. Qin Diei sangat senang karena dia tidak ingin pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia menoleh ke Yin Yuan Ming dan bertanya, apakah Anda ingin memberitahu Manager secara langsung? Tidak secara langsung. Lagi pula, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jika mereka tahu bahwa ini adalah ramuan untuk potensi ramuan, mereka mungkin akan meminumnya sendiri. Jadi, hanya kamu, aku, dan Grand Hallmaster yang tahu. Yin Yuan Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Diei berkata dengan heran, bahkan para manajer kota barat, selatan, dan utara tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Yin Yuan Ming mengangguk. Saya mengerti. Kata Qin Diei dan berbalik untuk pergi. Hebat, aku akhirnya menuai hasilnya. Yin Yuan Ming duduk di ruang tunggu dan menghela nafas. Namun tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Meskipun potensi eliksir sangat berharga, ramuan yang memungkinkannya menembus lima alam kecil juga sangat berharga. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mendapatkan daftar tanaman obat untuk ramuan tersebut. Setelah berpikir sejenak, Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata pada dirinya sendiri, karakter Qin Fei yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya tidak bisa memaksanya. Saya hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Singkatnya, dia bisa saja bertengkar kecil dan bercanda dengan Qin Fei yang, tapi dia pasti tidak bisa membuat hubungan mereka menjadi kaku. Mengenai cara menjaga hubungan ini, Yin Yuan Ming sangat yakin tidak akan ada masalah. Bang! Tapi kemudian, pintu tiba-tiba terbuka dan Qin Diei berlari kembali, terengah-engah. Hem! Yin Yuan Ming, yang senang, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Oh tidak! Qin Diei berkata dengan terengah-engah. Kelopak mata Yin Yuan Ming bergerak-gerak dan dia buru-buru berkata, tarik napas dulu. Fiuh! Qin Diei menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, saya baru saja menghubungi manajer kota barat, utara, dan selatan dan mereka memberi tahu saya kabar buruk. Jangan membuatku tegang, katakan padaku. Desak Yin Yuan Ming. Qin Diei berkata, tiga hari yang lalu, seorang wanita membeli semua tanaman obat. Apa? Yin Yuan Ming tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan buru-buru berkata, apa yang dikatakan para manajer pavilion harta karun di kota-kota lain. Qin Diei berkata, saya belum bertanya. Pergi dan tanyakan segera. Lupakan saja, aku akan bertanya sendiri pada mereka. Kamu juga harus segera pergi dan memeriksa apakah ramuan obat kita telah dibeli oleh seseorang. Kata Yin Yuan Ming. Oke. Qin Diei berbalik dan berlari keluar. Yin Yuan Ming juga mengeluarkan kristal gambar itu dan tanpa lelah menghubungi mereka satu persatu. Pada akhirnya, jawabannya ternyata serupa. Semuanya dibeli oleh seorang wanita. Setelah beberapa saat, Qin Diei kembali ke ruang tunggu lagi. Yin Yuan Ming buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Wajah Qin Diei sangat jelek. Dia berkata, semuanya dibeli tiga hari yang lalu. Bagaimana kabarmu? Sama. Yin Yuan Ming berkata dengan lemah, sambil merosot ke kursi. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Qin Fei yang lagi. Bajingan, Bajingan. Dia tahu anak ini tidak begitu baik. 507. Aula Dalam. Ruang Alkimia Nomor 2. Qin Fei yang duduk di ruang tunggu dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa membayangkan ekspresi Yin Yuan Ming ketika dia mengetahui bahwa semua tanaman obat telah dijarah. Wang Hong memandangnya dengan bingung dan bertanya, kamu telah tersenyum sejak kamu kembali. Apa yang membuatmu tersenyum? Uhuk-uhuk. Qin Fei yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada apa-apa. Wang Hong berkata, lalu mengapa Anda memberikan daftar ramuan untuk pil potensial ke pavilion harta karun? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tepat. Wang Hong sedikit mengernyit. Dia tidak banyak berhubungan dengan Qin Fei yang di masa lalu, jadi dia tidak terlalu peduli dengan perbuatannya. Namun setelah tiga hari berinteraksi, ia merasa anak di hadapannya ini seperti lautan luas. Sangat sulit ditebak. Jangan membicarakannya lagi. Aku harus pergi berkultivasi. Bantulah dirimu sendiri. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Dia bangkit dan masuk ke ruang budidaya mandiri. Dia duduk bersila di kasur dan mengeluarkan pil battle key. Sekarang dia tidak perlu menyalin formula ilahi enam kata, dia tidak perlu pergi ke kastil untuk berkultivasi. Tapi sebelum dia bisa menghonsumsi pil pertempuran key, kristal gambar di tangannya tiba-tiba berdering. Qin Fei yang tercengang. Dia mengeluarkan kristal gambar dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Sebuah bayangan dengan cepat muncul. Itu adalah Yin Yuanming. Melihat Yin Yuanming, senyum Qin Fei yang menjadi lebih lebar. Tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa dan berkata dengan terkejut, ada berita secepat ini. Jangan berpura-pura bodoh di hadapanku. Bajingan, bukankah kamu terlalu tidak adil? Yin Yuanming berkata dengan marah. Dia sangat marah sampai dia meniup janggutnya dan melotot. Apa maksudmu? Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, saya bahkan memberi anda daftar ramuan untuk pil potensial. Bukankah anda benar? Memang benar kamu memberiku daftarnya, tapi di mana ramuannya? Apakah anda berani mengatakan bahwa anda tidak menjarah tanaman herbal di berbagai pavilion harta karun? Yin Yuanming menatap Qin Fei yang dengan marah. Anak ini terlalu licik. Rempah. Qin Fei yang bingung. Melihat ini. Paru-paru Yin Yuanming hampir meledak karena amarah. Apakah ada gunanya berpura-pura sampai sekarang? Hah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak mengirimi anda pesan untuk mengutuk anda. Saya punya berita yang ingin saya sampaikan kepada anda. Berita apa? Qin Fei yang bingung. Yin Yuanming berkata, saya menemukan koordinat Cloud State. Benar-benar. Qin Fei yang sangat senang. Suara mendesing. Tapi di waktu yang sama. Wang Hong tiba-tiba berdiri dan melangkah ke ruang budidaya. Dia memandang Yin Yuanming dan bertanya, apakah anda benar-benar tahu koordinat negara bagian Cloud? Nada dan tatapannya tampak mengancam. Yin Yuanming tercengang. Qin Fei yang juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu benar-benar tahu? Punggung Wang Hong menghadap Qin Fei yang. Dia memandang Yin Yuanming dengan ancaman tersembunyi di matanya. Sebagai seorang pengusaha, dia telah bertemu banyak orang. Bagaimana mungkin Yin Yuanming tidak mengetahui petunjuknya? Dia dengan tegas mematikan kristal gambar. Melihat gambar virtual Yin Yuanming menghilang, Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Senior, apakah anda mengikuti saya untuk menghentikan saya pergi ke Cloudstead? Wang Hong terdiam sejenak. Dia menoleh ke Qin Fei yang dan mengangguk. Ya, kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun sebelum pertempuran sembilan provinsi dimulai. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, apakah ini perintah dari tuan tua? Wang Hong mengangguk. Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan kesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan bertanya kepada tuan tua tentang koordinat Cloudstead. Sekarang, dia dihukum. Menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, Qin Fei yang menatap Wang Hong dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, saya tidak akan pergi ke Cloudstead. Tentu saja itu yang terbaik. Wang Hong tersenyum, tapi kemudian wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, tapi kamu, nak, jangan main-main. Beraninya aku. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya dengan bingung, Bisakah Anda memberitahu saya mengapa tuan tua tidak ingin saya pergi ke Cloudstead? Tuan tua mengkhawatirkanmu. Dia takut sesuatu akan terjadi padamu. Tentu saja, kamu juga adalah kunci kemenangan dalam pertempuran sembilan provinsi ini. Kata Wang Hong. Pria ini sekarang adalah kaisar tempur bintang enam. Dengan kecepatan kultifasinya, dia pasti bisa memasuki alam master perang sebelum pertempuran sembilan provinsi. Pada saat itu, dengan bantuan ketiga raja dari Istana Dalam, peluang negara spiritual untuk menang akan lebih tinggi. Yang terpenting, Qin Fei yang memiliki ramuan naga kuning Jiuku. Ramuan naga kuning Jiuku dapat menciptakan ahli perang dalam jumlah besar. Jika Qin Fei yang pergi ke Cloudstead dan sesuatu terjadi, penduduk Cloudstead akan mendapatkan Jiuku Yellow Dragon Elixir. Dengan demikian, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Qin Fei yang memahami logika ini. Dia menatap Wang Hong dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Dia menelan battle key elixir dan mulai berkultifasi. Selama Wang Hong tidak merasa lelah, dia tidak keberatan. Terlebih lagi, memiliki master perang untuk melindunginya adalah hal yang baik. Di dalam kastil kuno. Saat ini, Fatso seperti seekor semut di wajan panas. Dia sangat cemas. Lu Hong telah memperhatikannya sejak lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Fatso sialan, apa yang ada di pikiranmu? Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Itu bukan urusanmu. Kata Fatso tanpa menoleh. Lu Hong mengerutkan kening. Ada apa dengan si gendut sialan ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa dia peduli padanya? Apakah kamu pikir aku ingin peduli? Dia cemberut dan berkata. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultifasi. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Bunga mekar dan layu. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun, Qin Fei yang telah berkultifasi dan tidak meninggalkan ruang budidaya. Pada hari ini, di ruang budidaya yang tenang, aura kuat tiba-tiba melonjak seperti letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang membuka matanya. Dua cahaya terang keluar dari matanya. Hem. Wang Hong, yang sedang berkultifasi di ruang istirahat, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menerobos lagi dengan sangat cepat. Itu benar. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, Qin Fei yang akhirnya mengambil langkah maju dan menjadi kaisar tempur bintang tujuh. Namun, Qin Fei yang tidak puas dengan kecepatan yang mengejutkan Wang Hong. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menarik auranya. Dia berdiri dan menganggup ke arah Wang Hong sebelum menghilang tanpa jejak. Setengah tahun telah berlalu, dan budidaya Wolf King, Fatih, dan yang lainnya pasti telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia ingin membandingkan dirinya dengan Serigala Bermata Putih dan melihat seberapa besar jarak di antara mereka. Karena Serigala Bermata Putih telah membuka gerbang potensi tingkat keempat. Namun, ketika dia memasuki kastil kuno, dia tercengang. Aura Serigala Bermata Putih setara dengannya. Kita harus tahu. Sebelum Serigala Bermata Putih mengasingkan diri, dia hanyalah kaisar tempur bintang lima. Dengan kata lain, Wolf King hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk menembus dua level. Rata-rata, dia berhasil menembus satu level setiap tiga bulan. Namun, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menembus satu level. Kesenjangannya sebenarnya setengah. Qin Fei Yang merasa sulit menerima hasil ini. Meskipun Serigala Bermata Putih telah membuka level keempat, dia juga membuka level ketiga. Kesenjangannya seharusnya tidak terlalu besar. Astaga! Raja Serigala membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Bagaimana? Apakah kamu menyesal sekarang? Qin Fei Yang berkata dengan marah, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. He he! Wolf King menyeringai dan berkata, Sudah kubilang jangan bersikap impulsif. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Omong kosong. Saya tidak menyesalinya. Bahkan jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan tetap memilih untuk meminum pil naga kuning sembilanku dan bertarung dengan Dong King. Kata Qin Fei Yang. Itu adalah masalah martabat. Dia tidak bisa mundur. Oke, kamu punya tulang punggung. Tetapi menurut perhitungan ini, Anda mungkin tidak dapat masuk ke alam master sebelum perang sembilan wilayah dimulai. Lagipula, ini hanya satu tahun. Wolf King berkata sambil tersenyum licik. Bukankah aku masih memilikimu? Qin Fei Yang tidak khawatir sama sekali. Meskipun akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerobos kaisar tempur bintang delapan dan kaisar tempur bintang sembilan daripada menerobos kaisar tempur bintang tujuh. Dengan kecepatan serigala bermata putih, dia pasti bisa memasuki alam master. Selama masih ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Fei Yang memandang Luo Qian Sui dan yang lainnya lagi. Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui telah berada di kastil selama setahun. Mereka telah berkultivasi sepanjang hari, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Tingkat budidaya Luo Qian Sui telah mencapai kaisar tempur bintang lima. Budidaya Lin Yi Yi juga telah mencapai alam leluhur bela diri bintang lima. Lu Hong lebih kuat dari Luo Qian Sui. Dia sekarang adalah kaisar tempur bintang enam. Ketika perang sembilan wilayah dimulai, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam kaisar tempur. Adapun kekuatan trenggiling hanya di bawah Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Itu adalah kaisar tempur bintang empat. Tidak. Tapi ketika tatapan Qin Fei Yang tertuju pada Fatso, matanya tiba-tiba membelalak. Budidaya orang ini sebenarnya adalah kaisar tempur bintang lima. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Fatso telah melangkah ke alam kaisar tempur bintang sembilan beberapa waktu lalu. Setelah membuka gerbang potensi tingkat keempat, dia segera meminum pil naga kuning sembilanku. Benarkah begitu? Dia langsung menerobos ke alam kaisar tempur bintang lima dan sekarang mencoba menerobos ke alam kaisar tempur bintang enam. Tidak akan lama lagi dia akan melampauimu. Raja Serigala mencibir di sampingnya, menikmati kemalangannya. Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia sangat mengenal Fatso. Jika dia benar-benar melampauinya, dia pasti akan mengolok-oloknya setiap hari. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Namun, melihat kekuatan semua orang melambung tinggi, dia merasa agak bersyukur. Karena dengan cara ini, ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran, dia akan menjadi lebih percaya diri. Tiba-tiba, Wolf King sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Fatso dengan curiga dan berkata secara telepati, Qin Zi kecil, bukankah menurutmu ada yang salah dengan Fatso? Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menatap Fatso lagi. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa meskipun mata Fatso terpejam, dia bisa melihat ada bekas pergulatan di antara alisnya. Apa yang disembunyikan orang ini di dalam hatinya? Qin Fei Yang bingung. Namun, dia tidak bertanya. Dia menoleh ke arah Raja Serigala dan berkata, Sekarang, selain orang tua itu, semua orang berpikir bahwa kamu telah dibunuh oleh Zhao He. Jadi, jangan keluar untuk saat ini. Tetaplah di sini dan fokus pada budidaya. Mengapa? Wolf King sedikit tidak senang. Saat pertempuran sembilan provinsi dimulai, kamu akan muncul. Saat itu, ekspresi orang-orang yang menginginkanmu mati akan sangat menarik. Qin Fei Yang mencibir. Ada lebih dari satu atau dua orang yang menginginkan Serigala bermata putih mati. Baiklah. Wolf King menganggup dengan enggan. Setengah tahun dalam keadaan koma, setengah tahun dalam pengasingan, dijumlahkan menjadi satu tahun penuh. Ia tidak berperilaku kejam selama setahun. Hampir sakit karena menahannya. 508. Apakah kamu akhirnya memikirkannya dengan matang? Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia menoleh ke arah Fatso dan bertanya dengan bingung, ada apa? Fatso ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Qin Fei Yang berkata, bicaralah. Fatso berkata, saya sangat ingin pergi ke Prefektur Cloud. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya. Luhong dan yang lainnya juga membuka mata dan memandang Fatso dengan curiga. Fatso menunduk dan tidak berani menatap mereka. Dia berkata dengan takut-takut, bolehkah aku memberitahumu setelah kita pergi ke Prefektur Cloud? Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan cemberut. Apa hubungan antara Fatso dan Prefektur Cloud? Wolf King berkata, jika kamu tidak memberitahu kami, kami tidak akan pergi. Luhong mengerutkan kening dan berkata, saya penasaran. Qin Fei Yang telah memberitahu kami identitas aslinya. Selain itu, tidak ada orang luar di sini. Jangan paksa aku, oke. Fatso mengangkat kepalanya dan memandang semua orang dengan memohon. Qin Fei Yang terdiam, melihat mata Fatso yang mengelak, dia sedikit marah. Namun, karena Fatso sudah mengatakannya seperti ini, dia tidak bisa benar-benar marah. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk. Oke, ayo pergi ke Prefektur Cloud. Terima kasih bos. Fatso sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kita semua bersaudara. Jangan terlalu sopan. Fatso menggaruk kepalanya dan bertanya dengan tidak sabar, lalu kapan kita akan berangkat? Jangan khawatir. Sebelum kita pergi, kita harus mencari cara untuk mendapatkan koordinatnya. Kalau tidak, dengan kecepatan kami, dibutuhkan waktu setengah tahun untuk terbang ke Prefektur Cloud. Qin Fei Yang tersenyum. Wolf King bertanya, bagaimana dengan Wang Hong? Wang Hong, tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mudah baginya untuk menyingkirkan Wang Hong. Yang penting koordinatnya tidak mudah didapat. Satu-satunya orang yang mengetahui koordinatnya adalah Tuan Tua dan Yin Yuan Ming. Orang tua itu pasti tidak akan memberikannya padanya. Jika dia pergi mencari lelaki tua itu lagi, lelaki tua itu mungkin akan memenjarakannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memulai dengan Yin Yuan Ming. Namun, karena hubungannya dengan lelaki tua itu, pasti akan sulit untuk membuka mulut Yin Yuan Ming. Suara mendesing. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu, dia meninggalkan kastil dan membuka gerbang teleportasi. Wang Hong segera memasuki ruang budidaya dan bertanya, mau kemana. Qin Fei Yang mundur ke samping, mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke luar kota, ikuti kamu. Sangat merepotkan. Wang Hong memelototinya dan masuk ke portal. Namun, Qin Fei Yang tidak mengikutinya. Dia membuka gerbang teleportasi lain dan berlari masuk. Di luar kota. Di atas hutan lebat. Wang Hong muncul begitu saja. Dia melirik ke bawah dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Namun setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar jawaban Qin Fei Yang. Wang Hong tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia buru-buru melihat ke belakang. Di mana Qin Fei Yang? Bocah sialan. Dia segera membuka gerbang teleportasi dan kembali ke ruang alkimia kedua. Setelah mencari di ruang alkimia, ruang istirahat, dan ruang budidaya, dia masih tidak melihat Qin Fei Yang. Dia segera tahu bahwa dia telah ditipu oleh Qin Fei Yang. Enyahlah, jangan biarkan aku menangkapmu. Wang Hong sangat marah. Dia membuka gerbang teleportasi lain dan masuk. Titik. Paviliun harta karun, ruang istirahat. Yin Yuan Ming duduk di dekat meja kopi, mengerutkan kening. Mengapa tuan rumah menghentikan Qin Fei Yang pergi ke Yun Su? Dia bahkan meminta Wang Hong untuk mengawasinya secara pribadi. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang. Yin Yuan Ming tercengang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo duduk, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Sekarang bukan waktunya. Saat Wang Hong datang menemuimu nanti, katakan padanya bahwa kamu tidak melihatku. Setelah Qin Fei Yang mengatakan ini, dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menguap ke udara. Apa yang sedang terjadi? Yin Yuan Ming mengerutkan kening. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, kehampaan bergetar. Wang Hong muncul begitu saja dan berkata dengan marah, Yin Yuan Ming, segera keluarkan Qin Fei Yang. Eh! Yin Yuan Ming tercengang. Apakah bocah ini lolos? Menarik. Dia diam-diam mencibir dan mengungkapkan ekspresi bingung. Bukankah Qin Fei Yang ada di aulah dalam? Wang Hong berkata dengan tidak sabar, jangan berpura-pura padaku. Keluarkan dia. Komandan Wang, Qin Fei Yang benar-benar tidak bersamaku. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya masih ingin menyelesaikan masalah dengannya. Dia benar-benar meminum semua ramuan obat untuk pil potensial. Ini keterlaluan. Yin Yuan Ming sangat marah. Dia benar-benar tidak datang. Wang Hong mengerutkan kening. Yin Yuan Ming menghela nafas. Aku bahkan tidak bisa mengundangnya. Kenapa dia berinisiatif mencariku? Lalu kemana dia akan pergi? Wang Hong mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, itu adalah ide tuan rumah untuk menghentikan Qin Fei Yang pergi ke Cloudstead. Jika Anda berani melindunginya, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Saya tidak akan berani. Yin Yuan Ming tersenyum pahit dan berkata, Qin Fei Yang benar-benar tidak datang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencari kemana-mana. Jika dia bersembunyi, bisakah aku menemukannya? Wang Hong mencibir, tapi dia masih mengamati ruang tunggu dengan hati-hati. Melihat tidak ada jejak Qin Fei Yang, dia membuka portal dan pergi. Ketika portal itu menghilang, Yin Yuan Ming tidak bisa menahan keringat dingin. Meskipun saya telah memasuki alam master perang, tekanan yang diberikan Wang Hong kepada saya masih tetap kuat seperti sebelumnya. Seberapa kuat kultivasi orang ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketakutan. Dunia hanya tahu bahwa kekuatan tuan rumah tidak dapat diduga. Namun nyatanya, budidaya Wang Hong juga merupakan sebuah misteri. Di seluruh keadaan spiritual, tidak lebih dari lima orang yang mengetahui kultivasi sejatinya. Yin Yuan Ming juga tidak tahu. Namun, kepala pavilion master dari pavilion harta karun berharga pernah mengungkapkan kepadanya bahwa kekuatan Wang Hong jauh melampaui sembilan komandan lainnya. Dia adalah eksistensi terkuat di tingkat spiritual selain master istana. Dia juga orang yang paling lama mengikuti tuan rumah. Dan dia adalah orang yang paling dipercaya oleh tuan rumah. Fiu! Yin Yuan Ming menghela napas panjang dan menyeka keringat dinginnya. Dia melihat kekehampaan dan berkata, Qin Fei Yang, Wang Hong sudah pergi, kamu bisa keluar sekarang. Tapi Qin Fei Yang tidak muncul. Yin Yuan Ming bingung. Sejak dia pergi, mengapa dia masih bersembunyi? Namun, saat dia hendak berteriak, Wang Hong, yang telah pergi, muncul di ruang tunggu lagi. Jiwa Yin Yuan Ming hampir terbang keluar dari tubuhnya saat keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Wang Hong melirik ke ruang tunggu dan mengerutkan kening pada Yin Yuan Ming, mengapa kamu begitu gugup? Apakah aku gugup? Yin Yuan Ming memaksa dirinya untuk tenang. Wang Hong berkata, keringat di wajahmu hampir cukup untuk mencuci muka, dan kamu mengatakan kamu tidak gugup. Jantung Yin Yuan Ming berdetak kencang saat dia tersenyum canggung, hanya saja aku mendapat banyak tekanan saat bersamamu. Wajah Wang Hong berkedut dan dia berkata tanpa berkata-kata, saya bukan iblis, apa yang kamu takuti? Yin Yuan Ming akhirnya tenang dan tersenyum, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu menjadi begitu kuat? Meskipun sekarang aku adalah master tempur, aku tidak bisa menahan gemetar ketakutan saat bersamamu. Wang Hong tertawa dan berkata, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Anda benar-benar tidak melihat Qin Fei Yang? Sebenarnya tidak. Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Wang Hong menganggup dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membuka portal dan pergi dengan cepat. Yin Yuan Ming langsung ambruk di kursi, wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Astaga! Qin Fei Yang akhirnya keluar. Bajingan, kamu harus memberi kompensasi atas kerusakan mentalku. Yin Yuan Ming segera meniup janggutnya dan memelototinya. Qin Fei Yang berjalan ke sisi meja teh, duduk di kursi, dan tertawa, baiklah, selama Anda memberi saya koordinat wilayah cloud, saya akan memberi Anda pil potensial secara gratis. Apa? Yin Yuan Ming terkejut, dan bertanya dengan heran, Anda benar-benar berencana pergi ke wilayah cloud. Qin Fei Yang menganggup. Itu tidak akan berhasil. Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Wang Hong. Jika aku memberimu koordinatnya, aku pasti akan dikirim ke penjara. Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya seperti genderang. Qin Fei Yang tertawa tipis, selama Anda tidak mengatakannya, dan saya tidak mengatakannya, siapa yang tahu bahwa Anda memberi saya koordinatnya? Yin Yuan Ming berkata, apakah menurut Anda penguasa istana Sudafikun? Saya dapat memikirkannya hanya dengan memikirkannya. Mendengar itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Benar sekali, jika orang tua itu bingung, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang sadar. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar dan bertanya, dari siapa kamu meminta koordinat ini? Sebaiknya saya langsung menemui orang itu dan memintanya. Jangan repot-repot. Master Pavilion memberitahu ku koordinatnya. Menurut pertanyaanku, ketika Master Pavilion masih muda, dia pergi ke wilayah cloud untuk berlatih. Jika kamu bertanya sebelumnya, Ketua Pavilion pasti akan memberitahumu. Tapi sekarang, Tuan Istana pasti juga memberitahunya. Kata Yin Yuan Ming. Alis Qin Fei Yang segera berkerut. Dia tidak menyangka masalah sederhana seperti itu akan menjadi begitu rumit. Yin Yuan Ming juga menundukkan kepalanya, berjuang di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Nak, kamu telah membantuku. Jika bukan karena pil yang kamu berikan padaku, aku mungkin tidak akan bisa menjadi ahli perang dalam hidup ini. Jadi. Terus. Qin Fei Yang memandangnya dengan penuh harap. Yin Yuan Ming berkata, saya akan memberi anda koordinatnya, anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikan ini, tetapi anda tidak bisa memberitahu orang lain. Qin Fei Yang langsung sangat gembira dan tertawa, jangan khawatir, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mengatakannya. Saya masih percaya akan hal itu. Yin Yuan Ming juga tertawa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Oh ya, apakah anda sudah membuat kemajuan dalam hal yang saya minta? Saya belum menerima kabar apapun. Tapi sekali lagi, bukankah hanya kamu saja yang mengetahui ramuan obat dari pil potensial ini? Siapa lagi yang akan datang untuk membelinya? Yin Yuan Ming curiga. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Mata Qin Fei Yang berkedip, dia mengeluarkan gerbang teleportasi, dan tertawa, beri aku koordinatnya. Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Setelah kamu pergi, siapa yang tahu berapa lama kamu akan kembali. Jadi kalau kamu mau koordinatnya, berikan aku beberapa pil potensial dan pil kaca berwarna api merah dulu. Yin Yuan Ming memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Kali ini, dia akhirnya mengambil inisiatif, itu sungguh tidak mudah. Apakah kamu tidak mempersulitku? Jika saya ingin memurnikan pil dengan dua pil veins, saya masih harus pergi ke Ola Suci. Jika Wang Hong dan kepala istana mengetahuinya, apakah saya masih dapat melarikan diri? Qin Fei Yang mengerutkan alisnya, tampak agak tidak senang. Kalau begitu sempurnakan pil dengan tiga pil veins. Yin Yuan Ming tertawa. Pil potensial dengan tiga pil vena dan pil kaca berwarna api merah bahkan lebih berharga. Dia sudah lama menginginkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk memintanya. 509. Namun, ingin memerasnya, Qin Fei Yang adalah ide yang salah. Qin Fei Yang berkata, apakah Anda yakin tidak akan memberi saya koordinatnya? Aku tidak bilang aku tidak akan memberikannya padamu. Aku hanya berkata, berikan aku pilnya. Yin Yuan Ming berkata sambil tersenyum. Dulu, dia selalu dimakan oleh Qin Fei Yang. Sekarang, akhirnya gilirannya memakan Qin Fei Yang. Memadamkan. Qin Fei Yang tidak membuang kata-kata lagi. Dia langsung berdiri dan mengeluarkan gerbang teleportasi. Aku akan menunggumu di sini. Pergi dan cepat kembali. Yin Yuan Ming tertawa, berpikir bahwa Qin Fei Yang akan pergi ke Ola Suci untuk memurnikan pil. Di masa depan, jika kamu ingin pil dari pavilion harta karun, carilah Lusing Chen dan Murong Jing. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, lalu membuka gerbang teleportasi. Hem. Yin Yuan Ming sedikit terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berdiri dan meraih Qin Fei Yang, berkata, jangan marah, saya hanya bercanda. Saya tidak bercanda. Setelah sekian lama bersama, kamu harusnya tahu kepribadianku. Aku tidak suka diancam. Yun Zu, aku boleh pergi ke sana atau tidak. Tetapi kerjasama kita berakhir di sini. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Wajah Yin Yuan Ming sedikit pucat, dan hatinya sangat kesal. Mengapa dia terbawa suasana sesaat dan melupakan batasannya? Meskipun anak ini biasanya berperilaku ramah, sekali dia merasa kesal, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Saudara Qin, jangan seperti ini. Aku benar-benar hanya bercanda. Aku akan memberimu koordinatnya sekarang. Yin Yuan Ming menyeret Qin Fei Yang kembali ke tempat duduknya dan dengan cepat tersenyum meminta maaf. Qin Fei Yang berkata, bagaimana dengan pilnya? Yin Yuan Ming melambaikan tangannya dan berkata, pilnya hanya masalah kecil, tidak akan terlambat untuk memperbaikinya saat Anda kembali. He he. Qin Fei Yang juga tertawa dan berkata, saya hanya bercanda, saya harap saudara Yin tidak keberatan. Haha. Tidak-tidak. Yin Yuan Ming tertawa datar, hatinya pahit. Apakah dia berani keberatan? Seseorang harus mengetahuinya. Sekarang, pavilion harta karun berharga akan melelang dua pil potensial dan pil kaca berwarna api merah setiap bulannya. Bagi masyarakat kota, hal ini sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali tiba waktunya pelelangan, bahkan sebelum pavilion harta karun berharga mengirimkan pemberitahuan, semua klan besar akan berbondong-bondong datang. Bahkan bisa dikatakan bahwa lelang pil potensial dan pil kaca berwarna merah adalah sebuah upacara akbar. Karena itu, jika suatu hari pavilion harta karun berharga berhenti melelang, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Yin Yuan Ming tidak dapat menanggung akibatnya. Aku kalah satu ronde lagi. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya dan dengan patuh memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan pergi ke tempat berbahaya manapun. Jika Anda membutuhkan pil potensial dan pil kaca berwarna api merah, kirimkan saja pesan kepada saya. Saya akan memikirkan cara untuk Anda sesegera mungkin. Setelah mendapatkan koordinatnya, Qin Fei Yang tersenyum dari lubuk hatinya. Ya. Yin Yuan Ming mengangguk. Suatu hal yang sederhana, namun ia justru membuatnya menjadi begitu rumit dan hampir membuat hubungan mereka menjadi renggang. Benar-benar orang tua yang berkepala dingin. Kalau begitu aku akan pergi. Qin Fei Yang bangkit, membuka gerbang teleportasi lain, dan melangkah masuk. Saat gerbang teleportasi menghilang, sosok umu cantik mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Yin Yuan Ming buru-buru bangkit dan membungkuk. Salam, Master Pavilion. Ketua Pavilion berkata, untungnya, Anda berhasil memperbaiki situasi tepat pada waktunya. Jika tidak, manajer pavilion harta karun berharga di kota timur mungkin harus diganti. Ekspresi Yin Yuan Ming membeku dan dia tersenyum meminta maaf. Master Pavilion duduk di kursi dan mengerutkan kening. Tapi kenapa anak ini pergi ke Yunsu? Yin Yuan Ming berdiri di samping dan juga sangat bingung. Haruskah kita memberi tahu tuan rumah? Master Pavilion merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kamu dan aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, anak itu adalah seekor kucing. Dia memiliki sembilan nyawa dan tidak akan mati. Sembilan nyawa. Yin Yuan Ming tertegun dan kemudian tersenyum pahit. Barisan pegunungan yang megah berdiri tegak di atas tanah. Gunung-gunungnya tumpang tindih dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Melihat ke bawah dari langit, rasanya seperti lautan hijau, tanpa ujung yang terlihat. Astaga! Seorang pria muda berjubah putih muncul dari udara tipis di atas gunung. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Hem! Begitu Qin Fei Yang muncul dan melihat pegunungan yang tak terbatas, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Ini Yun Su. Dia bergumam dan dengan hati-hati mengamati area di bawah. Binatang buas dan burung ganas ada di mana-mana di pegunungan. Namun, aura mereka tidak terlalu kuat. Mereka pada dasarnya berada di level kaisar perang atau lebih rendah. Mengaum! Ledakan! Tiba-tiba! Raungan binatang yang memekakan telinga datang dari jauh. Di saat yang sama, terdengar suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Seseorang sedang berkelahi. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan terbang menuju tempat suara itu berasal. Sesaat kemudian, dia mendarat di puncak gunung yang tingginya sekitar seratus kaki dan memandang ke bawah ke arah hutan. Ia melihat pohon-pohon purba di kaki gunung tumbang dan bebatuan gunung runtuh. Gelombang pertempuran yang kuat menyebar ke segala arah. Yang berkelahi adalah tiga pemuda dan seorang wanita muda serta seekor buaya raksasa berwarna hitam pekat. Buaya raksasa itu panjangnya lebih dari 30 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik seukuran batu giling yang diliputi kilau gelap. Ketiga pemuda tersebut adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka semua mengenakan pakaian hitam. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Temperamen mereka sangat luar biasa. Namun saat ini, ketiganya penuh luka. Pasalnya, kekuatan buaya raksasa itu satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Menurut pengamatan Qin Fei Yang, buaya raksasa itu memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang 4. Namun, ketiganya hanyalah Kaisar Perang Bintang 1. Mereka mengandalkan seni pertarungannya untuk bersaing dengan buaya raksasa. Eh! Saat pertempuran menjadi semakin intens, mata Qin Fei Yang secara bertahap menunjukkan sedikit keterkejutan. Seni pertarungan yang mereka kuasai sebenarnya adalah seni pertarungan tingkatan. Sepertinya identitas ketiga orang ini tidak sederhana. Namun, buaya raksasa ini terlahir dengan kulit kasar dan daging tebal. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Dan itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dan dua baris taring di mulutnya tajam dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan orang-orang dengan level yang sama mungkin bukan tandingannya. Oleh karena itu, ketiga orang ini pada dasarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Mengaum Saat ini, raungan binatang buas yang keras terdengar dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan dan sungai yang jaraknya ribuan meter. Matanya dipenuhi kecurigaan. Raungan binatang itu datang dari sana. Tapi kenapa dia bertemu dengan dua kelompok orang yang sedang berburu binatang buas saat dia tiba? Mungkinkah ini adalah tempat berburu di wilayah Cloud? Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memperhatikan bahwa tiga orang yang bertarung dengan buaya raksasa memiliki sulaman pedang kecil di dada mereka. Hanya saja pakaian mereka agak compang kemping, dan Qin Fei Yang tidak menyadarinya pada awalnya. Dia terlalu familiar dengan pedang kecil ini. Bukankah itu lambang kuil? Jadi ketiga orang ini berasal dari kuil. Karena budidaya mereka telah mencapai kaisar perang, maka tidak ada keraguan bahwa mereka adalah murid istana dalam. Jagoan. Qin Fei Yang tidak melanjutkan menonton dan diam-diam terbang menuju tempat lain di mana pertempuran sedang berlangsung. Sesaat kemudian, dia memasuki hutan dan terbang menuju Qin Fei Yang. Sangat cepat. Sebuah danau memasuki garis pandangnya. Empat ria dan wanita muda berjubah sedang bertarung dengan binatang buas kaisar perang. Kempatnya semuanya memiliki budidaya kaisar perang. Dua di antaranya berpakaian putih, sedangkan dua lainnya berpakaian hitam. Ada juga sulaman pedang kecil di dada mereka. Mereka juga murid istana dalam. Ledakan. Mengaum. Perlahan-lahan. Suara pertempuran terdengar dari berbagai tempat di segala arah. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan kecurigaan. Dia pergi ke beberapa tempat lagi di mana pertempuran itu terjadi. Tanpa kecuali, mereka semua adalah murid istana dalam kuil. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dipenuhi dengan keraguan. Kicauan. Tiba-tiba. Seekor binatang besar membubung ke langit. Itu adalah seekor elang. Saat ia melebarkan sayapnya, panjangnya lebih dari 10 meter. Kecepatannya secepat kilat, dan matanya yang gelap dipenuhi cahaya yang tajam. Qin Fei Yang berdiri di samping semak dan memandangi elang. Ada jejak seni pertarungan di matanya. Budidaya elang ini sebenarnya telah mencapai kaisar perang bintang enam. Suara mendesing. Elang itu membubung ke langit, berputar di udara, dan bergegas menuju medan perang di bawah. Di tempat itu, dua pemuda berbaju hitam sedang mengeroyok kaisar perang bintang dua Black Panther. Keduanya memiliki budidaya kaisar perang bintang tiga, dan Black Panther tidak mampu melawan. Namun pada akhirnya, elang itu menuki ke bawah seperti kilat, dan cakarnya yang tajam langsung meremukan kepala kedua pria itu. Ah! Diiringi dua jeritan sedih, kedua pria itu tewas di tempat. Sangat kejam. Qin Fei Yang tercengang. Mereka bahkan berani membunuh murid-murid istana dalam. Tampaknya ini bukanlah pengalaman sederhana. Suara mendesing. Tapi di waktu yang sama, enam sosok berlari keluar dari hutan dan langsung menuju elang. Qin Fei Yang melirik ke enam orang itu, dan pupil matanya mengecil. Ke enam orang ini sebenarnya adalah kaisar perang bintang lima. Kicauan. Namun, elang itu tidak takut sama sekali. Dengan pekikan yang memekatkan telinga, ia menerkam salah satu dari mereka. Mati. Orang itu tidak mau kalah. Dia melambaikan tangannya, dan battle key-nya melonjak. Dia mengembangkan seni pertarungan tingkat tinggi dan menyerang elang. Pada saat yang sama, enam orang lainnya juga mulai bergerak. Battle key mereka berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit, dan menghantam elang. Melihat keadaan yang kurang baik, elang melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Kenam orang itu hendak mengejarnya. Tapi seorang pemuda berbaju hitam bergegas ke langit lebih dulu, dan berteriak dengan dingin, ini milikku, tidak ada yang boleh merebutnya. Melihat pemuda berbaju hitam, kenam orang itu tiba-tiba berhenti di kehampaan, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang melirik ke enam orang itu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian hitam. Matanya berkedip-kedip. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, dan rambut hitam tebalnya menari-nari tertiup angin. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang dingin. Dia seperti dewa iblis, dan matanya yang tajam menembus hati manusia. Bajingan, mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Pemuda berbaju hitam memiliki aura yang mengesankan, dan kecepatannya luar biasa cepat. Dalam beberapa kedipan mata, dia berhasil menyusul elang itu. Seni pertempuran tambahan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mati. Setelah berhasil menyusul elang tersebut, pemuda berbaju hitam itu langsung berkata dengan dingin. Tangan besarnya terulur di udara, dan betelki-nya meraung, berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Dia meraih elang itu dan kemudian mengepalkan tinjunya. Kicauan. Bersamaan dengan ratapan, tubuh besar elang itu hancur di tempat, dan darah mengotori langit. Senior Zhao Wei memang kuat. Itu benar. Belum lagi elang itu, bahkan kaisar tempur bintang tujuh atau kaisar tempur bintang delapan akan sangat mudah bagi Senior Zhao Wei. Kalian terlalu dangkal. Aku khawatir bahkan monster kaisar tempur bintang sembilan pun tidak akan bisa menandingi Senior Zhao Wei. Enam kaisar tempur bintang lima berdiskusi dengan suara rendah. Mereka memandang pemuda berbaju hitam dengan mata penuh kekaguman. Zhao Wei melihat hujan darah dan tersenyum dengan jijik. Dia menunduk dan melihat ke enam orang itu. Matanya juga dipenuhi dengan rasa jijik, dan kemudian dia terjun ke kedalaman gunung tanpa mengucapkan sepatah katapun. 510. Zhao Wei. Mata Qin Fei yang berkedip. Pria ini tidak hanya memiliki budidaya kaisar tempur bintang tujuh, tetapi juga menguasai seni tempur tambahan yang unggul. Dia adalah sosok yang menakutkan. Namun baginya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Zhao Wei ini, siapa dia di istana dalam Yunsu? Dan mengapa semua orang ini menuju ke kedalaman gunung? Ayo pergi dan melihat. Setelah merenung sejenak, mata Qin Fei yang berkedip. Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah, gambar kristal dipelukannya berdering. Hem. Qin Fei yang sedikit terkejut. Siapa yang akan mengiriminya pesan? Tuan tua. Ren tak tertandingi. Dia mengeluarkan kristal gambar itu dan ragu-ragu. Jika itu adalah tuan tua, dia pasti akan dimarahi. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi dan memasuki kastil. Betelki menyembur keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dalam kristal gambar. Bayangan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Itu adalah tuan tua. Terlebih lagi, lelaki tua itu sedang marah besar, dan dia terlihat sangat marah. Qin Fei yang menjadi tenang dan bertanya dengan bingung, Tuan tua, apa yang kamu lakukan? Siapa yang membuatmu seperti ini? Siapa? Tuan tua sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak, kembali ke sini sekarang juga. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Maaf, ada sesuatu yang mendesak di luar. Saya khawatir saya tidak bisa kembali sekarang. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja kepada saya. Sesuatu yang mendesak. Tuan tua mencibir dan berkata, Apakah kamu di Yunsu sekarang? Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya bahkan tidak memiliki koordinatnya. Bagaimana saya bisa pergi ke Yunsu? Tuan tua berkata dengan suara rendah, Bukankah Yin Yuanming memberitahumu? Qin Fei yang berkata tanpa daya, dengan perintahmu, Apakah dia berani memberitahuku? Tuan tua berkata, Lalu di mana kamu sekarang? Dengan baik. Qin Fei yang ragu-ragu dan tersenyum, Ini rahasia untuk saat ini. Lagi pula, Saya tidak di Yunsu. Tatapan lelaki tua itu berubah dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, Jika lelaki tua ini mengetahui bahwa kamu berbohong, Kamu pasti akan menderita ketika kamu kembali. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Dia berpura-pura terburu-buru dan berkata, Saya harus mengurus sesuatu. Mari kita bicarakan hal itu ketika saya punya waktu. Kemudian, Dia mematikan image kristal. Wolf King membuka matanya dan berkata dengan sombong, Kamu pasti akan menderita ketika kamu kembali. Bagaimana aku bisa mengenal bajingan sepertimu? Qin Fei yang langsung marah. Aku juga sudah memikirkan hal ini. Kenapa Tuhan ingin aku bertemu pembawa sial sepertimu? Kau tahu, Sejak aku bertemu denganmu, Masalah ini tidak pernah berhenti. Saudaraku, Kamu benar-benar mencari masalah. Raja Serigala menghela nafas. Aku akan menanggungnya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam Dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Meskipun Wolf King adalah seorang bajingan, Apa yang dia katakan masuk akal. Meskipun lelaki tua itu tidak tahu bahwa dia berada di Yunzu, Tidak ada jaminan bahwa lelaki tua itu tidak akan datang ke Yunzu untuk bertanya. Bahkan jika lelaki tua itu tidak datang, Jika dia menyebabkan keributan besar di Yunzu dan lelaki tua itu mendengarnya, Dia masih akan mendapat masalah ketika kembali. Sepertinya dia harus memikirkan cara. Fatso berkata, Bos, ini sangat sederhana. Selama Anda mengubah penampilan dan menyembunyikan identitas Anda, Orang tua itu tidak akan mengetahuinya. Itulah yang saya pikir. Qin Fei yang mengangguk. Dia mengeluarkan pil ilusi dan berubah menjadi seorang pemuda lemah. Kemudian, dia berganti pakaian linen. Bagaimana itu? Qin Fei yang memandang Fatso dan bertanya. Sempurna. Fatso terkekeh. Qin Fei yang bertanya, Apakah kamu ingin berkencan denganku? Fatso berpikir sejenak dan berkata, Aku sudah lama mengasingkan diri. Senang rasanya keluar dan mencari udara segar. Kemudian, dia juga meminum pil ilusi dan sedikit mengubah penampilannya. Namun, dia tetaplah gendut dan terlihat lebih malang dari sebelumnya. Wolf King buru-buru berkata, Kaka ingin pergi juga? Tidak. Qin Fei yang dengan tegas menolak. Lelucon yang luar biasa. Apakah mereka bisa memenangkan Perang Sembilan Negara bergantung pada Serigala Bermata Putih? Bagaimana dia bisa membiarkannya keluar dan menimbulkan masalah? Itu hanya membuang-buang waktu. Wolf King segera melompat dan meraung, Jika Fatso bisa keluar, kenapa aku tidak bisa keluar? Mendesah. Kau tahu apa keinginanku? Aku harus memenangkan Perang Sembilan Negara. Jadi, mohon bersabarlah untuk saat ini. Saat Perang Sembilan Negara dimulai, Aku akan menemanimu membuat masalah. Qin Fei yang menghela nafas. Wolf King mengangkat alisnya dan berbaring di tanah dengan lemah, Berkata, Kamu mengatakannya. Jika kamu tidak menepati janjimu, Jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Jangan khawatir. Qin Fei yang tersenyum dan meninggalkan kastil kuno bersama Fatso. Namun, saat mereka berdua muncul di hutan, Dua pemuda berpakaian hitam berlari keluar dari hutan di belakang mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Keduanya datang ke hadapan Qin Fei yang dan Fatso Dengan sedikit permusuhan di antara alis mereka. Yo! Fatso mengamati mereka berdua dan mencibir, Beraninya kamu meneriaki Tuan Gendut. Apakah kamu ingin dipukuli? Keduanya hanyalah kaisar tempur bintang dua. Untuk Qin Fei yang dan Fatso saat ini, Mereka bisa menghancurkannya dengan satu jari. Hem. Teguran Fatih menyebabkan mereka berdua agak terkejut. Apakah babi gemuk ini tidak punya mata? Tidakkah dia melihat bahwa mereka adalah murid istana dalam? Beraninya dia bersikap sombong di depan mereka. Siapa yang ingin dipukuli? Setelah sadar kembali, Keduanya menggelapkan mata. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Ayo! 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 Tuan Gendut akan bertarung dengan kedua tangannya. Fatso mengangkat hidungnya ke langit dan mengaitkan jarinya pada mereka berdua. Itu adalah tindakan yang provokatif. Sialan, Fatso, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Keduanya sangat marah. Aura mereka meledak dan mereka menerkam Fatso. Kamu benar-benar ingin bertarung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fatso menggelengkan kepalanya dan mengangkat jari telunjuknya, melambaikannya ke udara. Postur tubuhnya sangat menyebalkan. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, Jangan main-main, jatuhkan mereka, ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Dipahami. Fatso terkekeh dan mengulurkan kedua tangannya. Lemak di tubuhnya bergoyang. Kamu ingin bertarung dengan kami seperti ini. Saat Qin Fei yang dan Fatso menyembunyikan aura mereka, kedua pemuda berpakaian hitam itu memandang mereka dengan jijik. Yang satu tampak lemah, dan yang lainnya gemuk seperti babi. Seberapa kuat mereka. Namun di saat berikutnya, mereka berdua tercengang. Fatso dengan mudah meraih pergelangan tangan mereka. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi sekeras apapun mereka berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri. Sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Keduanya kaget. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di samping Fatso. Dia memandang mereka berdua dan berkata, Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di pegunungan ini? Kamu tidak tahu. Kedua pemuda berpakaian hitam itu tercengang. Kemudian, mereka memandang Qin Fei yang dan Fatso seolah-olah sedang melihat monster. Jika aku menyuruhmu menjawab, maka jawablah. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kamu mau mati? Si gendut dengan malas menatap mereka berdua, tapi cahaya dingin muncul di matanya. Mati. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu siapa kami? Biar ku beritahu padamu, kami adalah murid istana dalam. Beraninya kau mengancam kami. Sombong sekali. Namun, keduanya tidak takut sama sekali. Tidak ada yang perlu mereka takuti. Fatso menatap mereka berdua dan mencibir, Sepertinya jika aku tidak serius, kamu tidak akan jujur. Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak mencobanya? Aku berjanji, jika kamu benar-benar berani bergerak, ini akan menjadi kuburanmu. Keduanya tertawa dengan nada menghina. Benar-benar, maka Tuan Gendut sangat ingin mencobanya. Fatso terkekeh. Sepuluh jarinya tiba-tiba berkontraksi. Diiringi dua suara retakan, pergelangan tangan mereka remuk di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Ah. Keduanya berteriak di tempat. Wajah mereka berubah karena rasa sakit. Tangan Fatso terangkat seperti kilat dan mencengkeram leher mereka dengan kuat. Dia menggantungnya di udara dan tertawa, Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bajingan. Kamu benar-benar memakan isi perut macan tutul. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, semua orang di pegunungan ini berasal dari istana dalam. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ayo segera pergi. Kalau tidak, selama kami berteriak, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Keduanya menggeram, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Sederhana saja, aku akan membuatmu tidak bisa berteriak. Bukankah itu cukup? Sudut mulut Fatso terangkat dan kelima jarinya mengerahkan kekuatan. Keduanya tiba-tiba merasa tercekik. Mereka meraih pergelangan tangan Fatso dengan kedua tangan dan berjuang mati-matian. Ada juga sedikit permohonan di mata mereka. Fatso terkekeh, bagaimana? Apakah kamu bersedia memberitahuku sekarang? Keduanya menganggup berulang kali. Fatso mengendurkan tangannya dan berkata, Katakan padaku, mengapa orang-orang istana dalam ada di sini? Kakak senior Zao Wei, ada orang luar yang menyerang. Datang dan selamatkan kami. Salah satu pemuda berpakaian hitam tiba-tiba meraung. Suaranya seperti bel yang bergema di langit. Kamu mendekati kematian. Mata Fatso dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan keduanya langsung memerah. Orang luar menyerang. Siapa yang berani menerobos masuk ke sini? Orang-orang yang berkeliaran atau bertarung dengan binatang buas segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, jauh tinggi di langit. Sosok hitam, seperti kilat, menembus langit, penuh niat membunuh. Itu adalah Zao Wei. Qin Fei yang melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Fatso dan mereka berdua ke dalam kastil. Langsung. Lima jari Fatso menegang dan meremukan tenggorokan salah satunya. Kemudian, dia melihat ke arah yang lain dan berkata dengan dingin, Jawab kami segera. Kamu benar-benar membunuh mereka. Melihat ini, wajah orang itu langsung menjadi pucat dan berkata, Oke, 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 saya akan bicara, saya akan bicara. Setelah penjelasan orang ini, Qin Fei yang menyadari bahwa ini memang sebuah pengalaman. Perang besar sembilan negara akan segera dimulai. Bukan hanya tingkat spiritual yang sedang bersiap, namun kondisi awan juga sedang bersiap. Namun, tidak seperti negeri spiritual, penguasa istana negeri awan mengizinkan para murid istana dalam untuk bertarung. Di satu sisi, itu untuk mengasah temperamen mereka dan meningkatkan pengalaman tempur mereka. Di sisi lain, untuk merangsang semangat juang dan daya saing semua orang. Tempat ini disebut Pegunungan Spirit Cloud, perbatasan antara negara spiritual dan negara cloud. Pegunungan awan roh tidak hanya dipenuhi binatang buas, tetapi juga sangat luas. Bahkan seorang master tempur akan membutuhkan beberapa bulan untuk melintasi pegunungan. Dan tempat ini hanyalah daerah perbatasan. Untuk menghindari gangguan, Master Cloud State Mansion juga secara pribadi memerintahkan bahwa sebelum pengalaman berakhir, tidak seorang pun kecuali murid istana dalam yang diizinkan masuk ke pegunungan. Bahkan ada sejumlah besar penjaga di pintu masuk pegunungan awan roh untuk mencegah orang-orang dengan niat buruk menyelinap ke pegunungan. Dengan kata lain, ini sekarang menjadi tempat eksklusif bagi para murid istana dalam untuk berlatih. Yang terpenting, untuk memotivasi semua orang, Master Cloud State Mansion juga menyembunyikan dua harta karun di pegunungan. Terima kasih telah menonton!